Hai mikrofonnya bermasalah itu mungkin ini itu sudah online baru ya baru mulai udah-udah sekarang Hai nah double itu hai hai halo halo ya Halo Evi sudah ada suaranya sudah sudah ada suara Evi kita mau mulai sekarang hai hai halo halo hai 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 cek 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 hai 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 cek cek Hai Adafi suara Anda ada Hai aku enggak dengar kalian aku bisa ngomong tapi enggak dengar kalian berarti headsetnya itu yang bermasalah kalau yang itu berarti kita sudah live di YouTube ya Wifi ini kita udah mau mulai nih Mas Maslim bf-nya enggak bisa dengar Bu walaah Mungkin di-mute dulu eh Mas Alam silahkan Yang lain di mute aja dulu deh Kecuali Mas Maslim dan Anda Selamat sore semuanya Oke selamat sore semuanya Semoga selalu sehat dimanapun teman-teman berada Hari ini hari ketiga untuk pelatihan GOAK 2020 Hari ini kita ditemani oleh dua pembicara yang hebat sekali Yang pertama ada Mas Maslim Mas Maslim asing Kili Nanti juga ada Ibu Evi Ayu Arida Mas Maslim ini akan menjelaskan tentang kura-kura di Indonesia Sedangkan Mbak Evi nanti akan berbicara banyak tentang Biawak yang ada di Indonesia Jadi berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih 5 Mungkin saya serahkan langsung kepada pembicara pertama kita Silahkan kepada Mas Maslim Untuk bisa menyebabkan Baik, terima kasih Mas Alam atas kesempatannya Sebentar saya share dulu Sudah kelihatan ya? Sudah Mas Baik, selamat sore semuanya Terima kasih telah hadir pada kesempatan hari ini Jadi kegiatan hari ini menyambung kegiatan minggu lalu Yang mungkin teman-teman semuanya juga pada menghadiri Kalau minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama terkait identifikasi Ular ya Nah, hari ini saya Mencoba untuk bersama-sama kita belajar terkait dengan identifikasi Kelompok Testudines atau kelompok kura-kura Nah Di Indonesia Kelompok Testudines ini banyak namanya Mulai dari kura-kura, penyu, labi-labi Nah, kalau foto yang di bawah ini Ini masuk kategori penyu, labi-labi atau kura-kura Karena kalau Dikatakan labi-labi Dia bercangkang lunak Tapi ini cangkangnya keras Kalau dikatakan kura-kura Dia tidak punya flavor Tapi ini punya flavor Kalau dikatakan penyu Hidupnya di laut Tapi ini hidup di Air tawar Jadi Ini Masuk kategori mana? Kita akan belajar Terkait ini Jadi ini namanya kura-kura moncong wabi Kalau ada yang belum tahu Ini salah satu endemik yang ada di Papua Kita belajar dulu dari awal Dari umum Jadi kelompok Testudines ini Dibagi menjadi dari dua sub-urdo Yang pertama pleudira Yaitu kura-kura berleher ular Artinya Ini kura-kura semuanya tidak bisa Memasukkan Atau menarik lehernya Kedalam cangkang Jadi dia berlindungnya dengan membelokkan lehernya Ke bagian sisi kiri Atau kanan cangkang Yang selanjutnya adalah Kriptodira Ini Kura-kura umum yang Umumnya kita jumpain Di sekitar kita Jadi pleudira ini sendiri Dibagi jadi dua famili Ada selidae dan Pelomedusidae Jadi selidae ini adalah Kelompok kura-kura leher ular Yang Terdistribusi di Papua dan Australia Sedangkan pelomedusidae ini adalah Kelompok kura-kura leher ular Yang terdistribusi di Amerika bagian selatan Serta Afrika Jadi dari segi distribusi juga Kura-kura ini terbagi Kelompok taksonominya Kriptodira ini memiliki Empat Superfamily Yang pertama adalah Selonioidea Ini adalah kelompok Superfamily dari Penyu Ada dua family Yang pertama Selonioidea dan yang kedua Dermokeleidae Kemudian Selanjutnya ada Kelompok Testudinoidea Ini ada punya Empat family Dan ini yang Kura-kura umum Air tawar umum yang biasa kita jumpain Jadi ada empat family Yang pertama adalah Geomedidae Itu adalah Kura-kura air tawar Asia Kemudian juga ada Testudinidae Itu adalah Kelompok kura-kura Darat Atau tortoise Kalau dalam bahasa Inggrisnya Kemudian juga ada Emididae Kelompok kura-kura Air tawar yang ada di Amerika sana Jadi Kelompok ini itu Umum Untuk yang ditemukan Dan yang selanjutnya itu adalah Trionisia Ini adalah Superfamily Ada dua Yang pertama Karytochelidae Yang tadi kita Lihat di awal Gambar itu adalah Family Dari Karytochelis Yang kedua adalah Trionisia Atau kelompok Labi-labi Jadi sebenarnya Gambar awal tadi itu Dengan labi-labi itu masih Dalam satu superfamily Yang sama mereka Selanjutnya yang terakhir Ada Kinosternoidea Ini adalah Kelompok Kura-kura Air tawar Yang ada di Amerika Latin Dan Amerika Pada umumnya Ini juga Masuk di sini adalah Kelompok kura-kura Lumpur Nah dari segi Biodiversitas Indonesia merupakan Salah satu Hotspot biodiversitas Untuk kura-kura Secara global Nah Indonesia sendiri Itu dibagi Secara hotspot biodiversitas Dibagi jadi dua Sundalan hotspot Yaitu masuk Di dalamnya Sumatera Kalimantan Dan Jawa Dan yang kedua Adalah New Guinea Ya ini Masuk di dalamnya Papua Nah bagaimana Dengan daerah Wallis Daerah Wallis Ini tidak termasuk Kedalam Hotspot biodiversitas Kura-kura dunia Karena memang Dari segi jenis Jenis yang terdistribusi Di sini sangat terbatas Hanya ada Tiga jenis Dua endemik Yang asal Sulawesi Sedangkan satu Adalah jenis yang Terdistribusi Secara luas Nah Untuk mengidentifikasi Kura-kura secara cepat Apa saja informasi Yang kita butuhkan Karena nanti teman-teman Semuanya akan Mengambil gambar Atau Melakukan Survei Dan melihat Kura-kura Ketika melihat Kura-kura Apa sih yang perlu Dilakukan untuk Menidentifikasi Yang pertama Kita melihat Ciri morfologi Karena untuk Melakukan identifikasi Genetik itu Perlu ke lab lagi Perlu waktu yang panjang Jadi yang paling mudah Kita lihat Ciri morfologi Nah Kura-kura ini cukup Mudah Identifikasi Morfologinya Apa saja Yang perlu dilakukan Adalah identifikasi Karapas Atau bagian Tempurung atas Dari kura-kura Kemudian Plastron Bagian bawah Tempurungnya Kemudian juga Kepala dan leher Kemudian juga Tungkai Atau Flipper atau kaki Jadi Berbeda Kelompok Beda jenis Alat tungkainya Selain itu Sebagai informasi Tambahan Kita juga Perlu nih Tahu Si kura-kura ini Ditemukannya Di mana Di darat Di laut Air tawar Karena setiap Kelompok kura-kura ini Berhabitat Memiliki habitatnya Masing-masing Jadi mereka Masing-masing Berbeda Contoh tadi Geomididae itu adalah Kelompok kura-kura Air tawar Jadi hidupnya semua Di air tawar Baik di sungai besar Sungai kecil Rawa Ataupun danau Sedangkan kelompok Penyu Selain Nidae itu Masuk Menghabiskan Hidupnya di laut Nah yang di darat Itu ada kura-kura darat Ada Testu Di Nidae Tadi Jadi Informasi habitat Juga penting Untuk Menambah Apa namanya Ketepatan Dalam kita Melakukan identifikasi Selanjutnya adalah Informasi Sebaran Tadi sudah kita Lihat di Sebelumnya Selain sebelumnya Bahwasannya Indonesia Merupakan Hotspot Biodiversity Untuk kura-kura Nah Kalau tadi Ada dua hotspot Disini ada Satu lagi Wallet Jadi Masing-masing Apa namanya Region ini Memiliki jenis Kura-kuranya Masing-masing Dan mereka Tidak Saling tumpang tinggi Artinya Sundaland punya jenis Yang hanya Terdistribusi Di Sundaland Papua juga Memiliki jenis Yang terdistribusi Di Papua Sedangkan Wallet Juga memiliki Jenis yang Hanya terdistribusi Di sana Nah Terkait dengan Morfologi Yang hal yang Paling umum Adalah Mengidentifikasi Kura-kura Berdasarkan Ukuran Bentuk Karapas Dan plastronnya Jadi Ini Bagian Paling Kiri Atas Itu adalah Karapas Karapas Dan plastron Untuk Kelompok Selidai Atau Kelompok Kura-kura Leher Ular Sedangkan Yang di Sebelahnya Itu adalah Kelompok Karapas Dan plastron Untuk Kelompok Penyu Di bawah Kelompok Ular Tadi Leher Ular Tadi Ada Untuk Kelompok Trionisidae Atau Kelompok Labi-labi Dan Sebelahnya Adalah Kelompok Geomedidae Atau Kelompok Kura-kura Air Tawar Dan yang Paling Kanan Itu adalah Karapas Untuk Kelompok Kura-kura Darat Testudinidae Jadi Masing-masing Kelompok Ini Punya Bentuk Dan Ukuran Karapas Masing-masing Jadi Kita Bisa Membedakan Contohnya Di Kura-kura Darat Yang Tidak Ditemukan Di Jenis Lain Itu Adanya Cincin Tumbuh Seperti Di Pohon Pada Karapas Jadi Setiap Sisi Karapas Itu Memiliki Cincin Tumbuh Yang Bisa Jali Salah Satu Identifikasi Jadi Sekarang Para ilmuwan Para Sainter Sudah Mengembangkan Salah Satu Metode Untuk Tagging Kura-kura Melalui Foto Dan Biasanya Setiap Individu Memiliki Pattern Yang Masing-masing Yang Unik Yang Tidak Dimiliki Oleh Individu Lain Meskipun Dalam Jenis Yang Sama Nah Terkait Ini Dari Sini Kita Bisa Lihat Umum Yang Bentuk Paling Tidak Kita Sudah Tahu Kelompok Mana Ketika Melihat Bentuk Karapas Dan Plastron Karena Beberapa Individu Atau Beberapa Jenis Kura-kura Itu Kita Bisa Identifikasi Berdasarkan Bentuknya Melihat Bentuknya Saja Dulu Kemudian Yang Selanjutnya Menghitung Menghitung Sisi Sisi Yang Ada Di Karapas Contoh Di Penyu Di Penyu Itu Salah Satu Identifikasi Yang Paling Mudah Untuk Dilakukan Adalah Menghitung Sisi Pada Karapas Jadi Kalau Ada Yang Lima Ada Yang Empat Ada Yang Enam Jadi Itu Salah Satu Kunci Identifikasi Yang Sangat Baik Kemudian Juga Di Kelompok Seliday Itu Bagian Nukal Atau Bagian Pertemuan Antara Marginal Yang Di Kepala Itu Juga Jadi Kunci Identifikasi Untuk Jenis Emidura Misalnya Yang Tidak Memiliki Nukal Kemudian LCA Yang Memiliki Nukal Dan Beberapa Tidak Jadi Gitu Itu Juga Jadi Salah Satu Kunci Identifikasi Jadi Teman-teman Untuk Mengetahui Awal Itu Harus Melihat Bagaimana Bentuk Si Karapas Kura-kura Tersebut Baik Kita Masuk Coba Ke Family Selidai Ini Merupakan Family Kura-kura Lerular Yang Terdistribusi Hanya Di Daerah Papua Ada Satu Yang Di Luar Papua Itu Adalah Kura-kura Rote Yang Hanya Di Pulau Rote Dan Juga Ada Timur Leste Sedikit Nah Kalau Dilihat Sekilas Ini Ada Empat Jenis Yang Berbeda Itu Sama Tidak Tidak Ada Berbedanya Tapi Padahal Kalau Kita Perhatikan Dengan Sama Ada Kunci Identifikasi Yang Membedakan Ke Empat Jenis Ini Jadi Ini Jenis Kalau Yang Pertama Paling Kiri Itu Adalah Selodina Mekordi Untuk Membedakan Dia Dengan Kura-kura Leher Lain Yang Pertama Jelas Kalau Kelompok Kura-kura Yang Keempat Ini Kelompok Helodina Empat Jenis Ini Kura-kura Leher Lain Yang Ukuran Tubuh Kecil Jadi Ukuran Tubuh Juga Jadi Salah Satu Ukuran Tubuh Kecil Dan Panjang Leher Ini Itu Kurang Dari Berada Di Tengah Setelah Kita Melihat Ukuran Leher Dan Ukuran Tubuh Baru Kemudian Kita Menentukan Oh Ini Berarti Jenis Kelodina Kalau Dia Kura-kura Leher Ular Yang Ditemukan Di Papua Kemudian Kita Lihat Disini Ada Sisi Marjinal 1 Yang Dinamakan M1 Dan Sisi Marjinal 2 M2 Jadi Bisa Dilihat Dibandingkan Antarspesies Ini Kalau Kura-kura Leher Ular Sisi Marjinal Satunya Lebih Kecil Ketimbang Sisi Marjinal 2 Nah Kalau Di Kelodina Novageni Sisi Marjinal Satu M1 Itu Hampir Sama Tapi Tidak Sama Hampir Sama Dengan Sisi Marjinal 2 Nah Di Kelodina Rema Ini Sisi Marjinal Ini Sama Marjinal Satu Marjinal Du Ini Sama Nah Sebaliknya Di Gunal Ini Sisi Marjinal Satunya Lebih Besar Ketimbang Sisi Marjinal Duanya Jadi Kalau Kita Melihat Secara Sekilas Ini Memang Hampir Atau Jenisnya Kita Kirain Sama Padahal Kalau Kita Lihat Secara Detail Detail Ini Adalah Jenis Yang Berbeda Dan Ini Agak Tricky Karena Jenis Ini Jenis Yang Jarang Ditemuin Dan Juga Terbatas Di Papua Jadi Kita Mungkin Teman-teman Yang dari Papua Yang Sering Nelihat Kalau Kita Yang Di Jawa Kalimantan Dan Sumatera Itu Jarang Atau Tidak Pernah Melihat Ini Mungkin Kalau Melihat Hanya Di Pet Saja Kura-kura Leher Ular Mungkin Banyak Yang Dengar Kura-kura Leher Ular Ular Karena Memang Keberadaannya Memang Sudah Puna Dalam Dan Ini Juga Jadi Salah Satu Identitas Untuk Kura-kura Leher Ular Yang Lain Nah Selanjutnya Kita Masuk Kelompok Kura-kura Leher Ular Yang Panjang Lehernya Ini Lebih Panjang Atau Lebih Dari 60% Panjang Dari Karapas Atau Lehernya Ini Lebih Panjang Daripada Leher Yang Kelompok Empat Jenis Tadi Jadi Ada Dua Jenis Di Indonesia Meskipun Ada Banyak Jenis Lain Di Daerah Papua Nugini Dan Juga Daerah Australia Kita Bicara Dua Ini Saja Cukup Mudah Membedakan Kedua Ini Yang Pertama Dari Segi Ukuran Tubuh Mereka Lebih Besar Besarnya Bisa Dua Kali Lipat Ketimbang Yang Empat Jenis Tadi Kelodin Yang Kedua Adalah Kepalanya Lebih Panjang Lehernya Dan Lebih Besar Kepalanya Lebih Lonjong Dan Membesar Bagaimana Membedakan Dua Ini Karena Dari Segi Ukuran Dua Jenis Ini Hampir Sama Dan Mirip Kedua Jenis Ini Dibedakan Dari Corak Atau Pattern Yang Ada Di Kepala Dan Bagian Lehernya Nah Kalau Di Selodina Atau Selodina Parkeri Kita Bisa Lihat Ada Bintik Bintik Seperti Batik Di Bagian Kepala Kalau Pada Anak Anak Lebih Banyak Bintik Yang Kita Lihat Kalau Dewasa Kita Biasanya Melihat Di Kepala Ini Bisa Terlihat Bintik Bintik Hitam Seperti Batik Tidak Rata Sedangkan Di Oblonga Tidak Ada Nah Ini Menjadi Cirikas Selodina Parkeri Yang Membedakan Dia Dengan Skelodina Oblonga Nah Terkait Skelodina Oblonga Ini Di Indonesia Banyak Namanya Kita Mengenal Dia Dengan Nama Skelodina Regosa Sebagai Sinonimnya Skelodina Sibon Rocky Jadi Secara Taksonomi Karena Kelompok Kura-kura Ular Ini Mirip-mirip Mereka Sering Berubah-ubah Ada Nanti Dideskripsikan Jenis Baru Tapi Ternyata Sinonim Ya Begitu Itu Sering Terjadi Karena Memang Dari Segi Fisik Mereka Sangat Mirip Nah Masih Di Kali Ini Kita Masuk Kelompok Kura-kura Leher Pendek Meskipun Leher Pendek Tapi Dia Nggak Bisa Masuk Narik Kedalam Jadi Kalau Kura-kura Leher Pendek Itu Di Indonesia Ada Dua Genus Ada Elsea Dan Emidura Nah Yang Paling Mudah Untuk Membedakannya Adalah Keberadaan Nukal Atau Kalau ini bisa dilihat Sisik yang ada pada Sisik marginal yang ada Di ujung dari Garis Petebralnya Nah Kalau di Emidura Kita hanya punya satu jenis Yang ada di Indonesia Itu Emidura Sublogosa Atau Kura-kura Dada Merah Ini gampang sekali Mengidentifikasinya Ketika kita lihat Kita balik Pastronnya Atau Bagian bawah Tubuhnya Bagian bawah Temburung Terlihat Warnanya Warna Merah 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 Bata Dan juga Kepalanya punya Corak Garis Kuning Ini yang Jadi Apa Namanya Identitas Bagi si Jenis Emidura Ini Emidura Sublogosa Sedangkan Kalau untuk LCA Itu Tidak ada Garis Atau Pola Yang ada Di bagian Kepalanya Sebaliknya Mereka Memiliki Yang namanya Head Shield Atau Pelindung Kepala Atau Semacam Tempurung Kepala Yang mengeras Tapi Tidak terlihat Jadi Kita bisa Lihat Ada Dua Kelompok Juga LCA Yang di Papua Atau di Indonesia Itu LCA Brander Hostie Ini Terdistribusi Di paling Selatan Papua Ini bisa Dengan Mudah Dibedakan Dari Dengan LCA Jenis LCA Lain Karena Dia Tidak Punya Nukal Kita bisa Lihat Ketika Kita menemukan LCA Di Papua Di Indonesia Kita lihat Nukal Yang Tidak Berarti LCA Brander Hostie Kita bisa Lihat Bagian Bawahnya Juga Itu Adalah Putih Besih Makanya Tering Disebut Kura-kura Putih LCA Putih Kemudian LCA Yang lain Ada Tiga Jenis Ada Tiga Jenis Ini Yang Membedakan Mereka Ketiganya Itu Yang pertama Distribusinya Kalau Ini LCA Rodini Itu Ada Di Bagian Selatan Papua Kalau Teman-teman Membayangkan Pulau Papua Itu Di Bagian Garis Selatan Itu Distribusinya Ini Jenis Ini LCA Rodini Sedangkan Di Bagian Utaranya Itu Adalah LCA Sujeli Dan Yang Di Bagian Kepala Kepala Papua Itu LCA Novagueni Jadi Dari Dari Segi Distribusi Mereka Terpisah Jelas Tidak Ada Tumpang Tindih Dan Juga Dari Segi Morfologi Mereka Juga Mirip-mirip Ketiganya Yang Membedakan Hanya Head Shield Jadi Ada Yang Kalau Ini Mungkin Dilihat Bagian Kepala Di Gambar Yang Di Tengah Bagian Atasnya Itu Bagian Kepala Di Ini Kita Bisa Lihat Ada Bagian Yang Mengeras Seperti Helm Tapi Dia Tidak Tidak Keras Kerapas Nah Ini Komposisi Atau Struktur Helm Ini Membedakan Jenis Ini Jadi Tiga Jenis Ada Yang Full Faced Kalau Bisa Dibilang Helm Faced Atau Penuh Sampai Ke Bagian Telinga Ke Bawah Timpanum Si LCA Ini Itu Nanti Masuknya Ke LCA Novageni Kemudian Yang Setengah Itu Masuk Ke Sujali Tadi Kemudian Yang Terakhir Ini LCR Ini Yang Sedikit Saja Di Bagian Atas Saja Tidak Sampai Ke Bagian Bawah Nah Selanjutnya Ini Adalah Jenis Karetokalidae Atau Family Dari Karetokalidae Jadi Ini Monotipik Jenisnya Atau Satu-satunya Jenis Dari Family Karetokalidae Ini Dan Ini Juga Salah Satu-satua Endemik Yang Ada Di Papua Dan Meskipun Ada Beberapa Populasi Di Australia Bagian Utara Nah Jenis Ini Kenapa Dipisah Karena Memang Dari Segi Struktur Atau Bentuk Dan Karapas Ini Beda Dengan Kelompok Labi-labi Atau Kura-kura Bertulang Rawan Jadi Kemudian Kalau yang Ini Keras Beda Dengan Kelompok Labi-labi Sedangkan Dia Punya Fiver Sama Seperti Penyu Dan Kelompok Labi-labi Tapi Hidupnya Di air Tawar Seperti Labi-labi Nah Untuk Jenis ini Sangat Mudah Mengidentifikasinya Dari Hidungnya Makanya Dibilang Kura-kura Atau Kura-kura Moncong Babi Karena Memang Moncongnya Ini Seperti Babi Jadi Karena Ini Juga Monotipik Jadi Tidak Ada Jenis Lain Yang Menyerupai Jenis Ini Dan Ini Sangat Mudah Kalau Kita Lihat Di Pasaran Mungkin Karena Mungkin Itu Ilegal Kebanyakannya Karena Ini Jenis Yang Dilindungi Ini Sangat Mudah Untuk Didentifikasi Dan Ini Sama Seperti Penyu Dan Kelompok Beberapa Kelompok Labi-labi Dia Ini Ketika Bertelur Telurnya Banyak Nah Masuk Ke Kelompok Trionis Idaye Atau Kelompok Labi-labi Kura-kura Bercangkang Lunak Kita Ini Ada Di Indonesia Itu Ada Empat Genus Yang Paling Kanan Ini Dogania Suplana Mungkin Teman-teman Sering Jumpa Kalau Yang Herping Di Hutan Di Kalimantan Ataupun Di Sumatera Juga Ini Juga Monotipik Spesies Hanya Ada Satu-satu Yang Ada Di Genus Dogania Ini Jadi Ini Distribusinya Di Sundaland Kemudian Ada Amida Yang Sama Distribusinya Di Sundaland Jadi Dua Ini Cukup Umum Ditemuin Di Kawasan Sundaland Meskipun Beberapa Laporan Kalau Amida Ini Sudah Ada Introduksi Di Sulawesi Jadi Kalau Ketemu Jenis Labi-labi Kemudian Ada Di Sulawesi Apakah Itu Amida Bisa Jadi Karena Kita Punya Satu Jenis Labi-labi Lain Yang Bukan Natif Atau Bukan Asli Indonesia Itu Adalah Pelodiskus Sinensis Atau Labi-labi Cina Itu Juga Sudah Banyak Terintroduksi Di Kawasan Indonesia Dan Itu Jadi Pesaing Bagi Kura-kura Cengkang Lunak Yang Ada Di Indonesia Punya Kita Nah Yang Selanjutnya Cita-citra Citra-citra Ini Adalah Jenis Endemik Dia Subspesies Untuk Di Indonesia Adalah Citra-citra Jafensis Hanya Ditemukan Di Jawa Yaitu Daerah-daerah Bengawan Solo Dan Sekitarnya Kemudian Daerah Ciliwung Nah Ada Laporan Di Sumatera Tapi Sampai Saat ini Masih Belum Ada Temuan Individu Dari Sumatera Yang Jelas Meskipun Pernah Ada Catatan Dari Sana Nah Yang Terakhir Ini Adalah Pelokelis Jadi Ini Kelompok Masih Sama Juga Kelompok Cengkang Lunak Nah Yang Membedakan Ketiga Ini Apa Jelas Yang Pertama Dari Corak Atau Pattern Yang Ada Di Karapas Di Cengkang Bagian Atas Kita Bisa Lihat Dogania Punya Pattern Sendiri Amida Lebih Polos Kemudian Citra-citra Atau Labi-labi Bintang Ini Punya Corak Kuning-kuning Yang Menyerupai Bintang Makanya Mungkin Disebut Bintang Karena Dia Banyak Corak Dan Ini Sangat Mudah Di Identifikasi Sedangkan Pelokelis Juga Polos Tapi Dia Lebih Tidak Berwarna Jadi Pelokelis Dengan Citra-citra Itu Leher Dengan Karapas Dia Menyambung Terlihat Menyambung Jadi Hampir Tidak Ada Batasan Kalau Di Amida Dan Dogania Kita Bisa Lihat Antara Leher Dan Karapas Terpisah Kalau Ini Mereka Menyambung Ini Jadi Salah Satu Identitas Pembeda Dari Genus Ini Kalau Tadi Amida Dan Dogania Ini Di Serta Citra-citra Di Sundaland Pelokelis Ini Ada Dua Kalau Pelokelis Kantori Itu Ditemukan Terdistribusi Di Sundaland Dan Juga Di Kawasan Wallasea Sedangkan Untuk Dua Jenis Pelokelis Yang Lain Yaitu Pelokelis Bibroni Dan Pelokelis Signifera Itu Mereka Distribusi Di Papua Jadi Kalau Kita Menemukan Jenis Atau Labi-labi Yang Ada Di Papua Itu Pasti Pelokelis Nah Pembedanya Apa Kalau Pelokelis Signifera Itu Di Bagian Utara Pulau Papua Sedangkan Di Pelokelis Bibroni Yang Satu Lagi Itu Bagian Selatan Jadi Sama Seperti Elsea Tadi Pembedanya Salah Salah Satunya Perbedaan Distribusi Atau Habitat Ditemukannya Si Jenis Ini Sendiri Nah Masuk Ke Geomedidai Atau Kura-kura Ini Kita Kalau Umumnya Kita Temukan Kura-kura Air Tawar Asia Karena Semua Kura-kura Air Tawar Yang Ada Di Asia Itu Masuk Ke Famili Ini Termasuk Yang Ada Di Indonesia Nah Indonesia Kita Mihat Beberapa Jenis Yang Pertama Ini Adalah Kelompok Tuntong Ada Dua Batagur Dan Satu Orlitia Nah Batagur Ini Ditemukan Atau Distribusinya Kalau Bornensis Ini Ada Di Sumatera Dan Kalimantan Di Bagian Pesisir Karena Habitannya Meskipun Dia Kura-kura Air Tawar Tapi Habitannya Masuk Sampai Ke Daerah Estuari Dan Daerah Mangrove Dan Dia Juga Bertelurnya Di Pantai Yang Ada Di Laut Bukan Pantai Sungai Jadi Berbeda Dan Ini Juga Salah Satu Karakter Pembeda Habitannya Berbeda Dengan Batagur Afinis Meskipun Mereka Sama-sama Batagur Dan Sama-sama Kura-kura Kura-kura Air Tawar Sungai Besar Tapi Dari Segi Habitat Dan Kawasan Bertelur Mereka Beda Kalau Batagur Bornesis Itu Bertelurnya Di Kawasan Pantai Di Pantai Laut Kalau Yang Afinis Ini Kawasan Pantai Sungai Dan Juga Dari Segi Ketahanan Terhadap Kepayawan Air Atau Salindi Daripada Batagur Afinis Makanya Batagur Afinis Mainnya Lebih Ke arah Hulu Yang Ini Ke Hilir Batagur Bornesis Nah Satu Lagi Pembedanya Di antara Dua Ini Meskipun Sama-sama Batagur Adalah Warna Pola Pewarnaan Pada Kepalanya Kalau Batagur Bornesis Itu Ini Yang Dijantan Hususnya Ada Ketika Musim Kawin Itu Akan Berwarna Merah Makanya Juga Dibilang Ini Kura-kura Badut Karena Dia Moncongnya Seperti Badut Dan Afinis Sendiri Ini Warnanya Hitam Dan Matanya Mata Kuning Serem Kalau Kita Lihat Ini Nah Dengan Orlitia Bernensis Mereka Ini Kadang Karena Ketiga Ini Kura-kura Air Tawar Besar Karena Setara Ukuran Mereka Bisa Berukuran Sangat Besar Dan Juga Sama-sama Hidup Di Sungai Besar Beberapa Karena Dia Habitannya Sama Orlitia Bonensis Juga Ditemukan Di Sungai-sungai Besar Yang Ada Di Sumatera Dan Kalimantan Nah Perbeda Perbedaannya Adalah Yang Pertama Dari Segi Moncong Yang Ada Di Kepala Kalau Batagur Moncong Itu Ke Atas Bisa Lihat Kalau Orlitia Tidak Kemudian Juga Dari Sisi Karapas Atasnya Menemukan Batagur Afinis Ini Juga Jadi Salah Satu Rekord Karena Kita Ini Kemungkinan Sudah Punah Di Alam Karena Tidak Laporan Terakhir Sudah Sekitar Tahun Lapanpuluan Menemukan Jenis Ini Di Alam Jadi Sampai Saat Ini Tidak Ditemukan Jenis Jenis Ini Di Alam Dan Ini Jadi Kalau Teman-teman Dari GoArch Ini Bisa Menemukan Ini Bisa Jadi Record New Record Bahwasannya Penemuan Kembali Jenis Yang Diduga Punah Di Alam Beda Dengan Batagur Borniensis Yang Mungkin Meskipun Terbatas Tapi Masih Ada Di Beberapa Kawasan Di Sumatera Dan Di Kalimantan Selanjutnya Ini Kelompok Yang Mirip Ada Cyclimis Eosemis Dan Lycus Fallon Nah Mungkin Teman-teman Khusus Yang Di Sundaland Yang Di Sumatera Kalimantan Cyclimis Dan Eosemis Ini Mungkin Secara Visual Apalagi Ketika Dewasa Itu Hampir Hampir Mirip Miripnya Dari Mana Yang Pertama Dari Bentuk Karapas Yang Bergerigi Bergerigi Kemudian Juga Dari Bentuk Kepala Yang Mirip Kemudian Juga Bisa Dilihat Di bagian Plastron Polanya Pattern Itu Mirip Nah Pembedanya Apa Kedua Kelompok Ini Adalah Geriginya Kalau Hyosemis Spinosa Mulai Dari Juvenile Anakan Itu Geriginya Lebih Tajam Dan Lebih Membulat Seperti Bunga Matahari Makanya Ini Disebut Kura-kura Matahari Karena Dia Seperti Matahari Dan Lebih Tajam Dan Ketika Dewasa Meskipun Geriginya Akan Berkurang Tapi Tetap Akan Terlihat Gerigi Di bagian Anterior Dan Posteriornya Jadi Bisa Dilihat Di bagian Atas Ini Dan Bawah Masih Ada Meskipun Sudah Dewasa Nah Berbeda 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 Dengan Cyclemis Cyclemis Ini Ketika Dewasa Geriginya Hanya Ada Tertinggal Di bagian Posterior Atau Bagian Belakangnya Saja Di bagian Atas Anteriornya Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Hilang Dan Ini Jadi Salah Satu Karakter Yang Teman-teman Bisa Lihat Kemudian Karakter Kedua Adalah Konjolan Pada Verteblarnya Atau Tulang Belakangnya Bisa Lihat Di Heesomis Spinosa Itu Lebih Menonjol Tonjolannya Ini Berbeda Dengan Cyclemis Atau Kura-kura Daun Kalau Ini Tidak Terlalu Meskipun Ada Tapi Tidak Terlalu Menonjol Menonjol Heesomis Spinosa Kemudian Yang Cukup Agak Tricky Adalah Membedakan Cyclemis Ini Cyclemis Ini Di Indonesia Kita Punya Dua Jenis Kalau Dulu Tiga Jadi Cyclemis Dentata Cyclemis Oldami Dan Cyclemis Enigmatica Tapi Taksonomi Terbaru Cyclemis Oldami Itu Tidak Di Indonesia Tapi Di Daerah Thailand Kita Ada Dua Pembedanya Apa Ini Karena Secara Distribusi Sama Sama-sama Di Sumatera Sama-sama Di Kalimantan Habitannya Juga Sama Overlating Pembedanya Kalau Secara Kasat Mata Visual Itu Hanya Pola Pewarnaan Yang Ada Di Pastron Kalau Cyclemis Dentata Ini Lebih Terang Kuning Keterangan Atau Terang Sedangkan Cyclemis Enigmatica Itu Lebih Lebih Gelap Corak Jadi Ketika Kelapangan Nanti Melihat Kura-kura Bergerigi Ini Kelihat Hesomis Atau Cyclemis Model Geriginya Tajam Enggak Kalau Setajam Apa Namanya Lancip Itu Mungkin Hesomis Spinoza Kalau Tidak Ini Cyclemis Kalau Cyclemis Cyclemis Apa Cyclemis Dentata Adikmatika Lihat Pola Pewarnaan Yang Ada Di Plastron Atau Bagian Bawah Ini Adalah Lycosopalon Yuonoi Ini Juga Sangat Mudah Dibedakan Yang Pertama Karena Dia Indemik Sulawesi Distribusinya Hanya Terbatas Sulawesi Juga Yang Kedua Adalah Pola Pewarnaan Dari Kepalanya Jadi Kepalanya Warna Putih Meski Bukan Putih Kertas Tapi Kita Bisa Lihat Bahwasannya Kepalanya Terang Makanya Dinamakan Lycosopalon Yuonoi Dan Juga Dari Segi Habitannya Selanjutnya Masih Di Geomedidae Ini Kelompok Yang Selanjutnya Mirip-mirip Dan Banyak Kita Temukan Yang Pertama Adalah Quora Amboniensis Nah Ini Jenis Yang Distribusinya Sangat Luas Mulai Dari Sundalan Sampai Ke Wales Sampai Ke Daerah Ambon Sana Nah Hanya Sanya Mungkin Jenis Ini Dibagi Kedalam Beberapa Subspesies Karena Memang Distribusinya Sangat Luas Dan Juga Pola Pewarnaan Dan Bentuk Merfologinya Itu Yang Berbeda Antaregen Makanya Dibagi Berdasarkan Subspesies Anak Jenis Untuk Jenis Ini Kalau Ini Sangat Mudah Didentifikasi Kuya Batok Dia Dari Segi Tempurung Dia Meskipun Tidak Batok Tidak Batok Total Tapi Dia Lebih Agak Tinggi Tempurung Kemudian Juga Ada Pola Garis-garis Kuning Di bagian Kepalanya Sampai ke Lehernya Ini sangat Mudah Dikenali Untuk jenis ini Karena Distribusinya Paling Umum Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Sibenrochiella Crasicolis Atau Kurah-kurah Pipi putih Identifikasi Yang Paling mudah Untuk jenis ini Adalah Pipinya Bisa Lihat Gambar Di pipinya Ini Warnanya Putih Meskipun Tidak Putih Bersih Tapi putih Dan juga Ada Pola Di Paruhnya Seperti Tersenyum Jadi Ketika Melihat Ini Kurah-kurah Senyum Memang Seperti itu Pola Mulutnya Dan ini Jadi Identitas Dia Yang berbeda Dengan Jenis Lain Dan di Kepala Juga Di bagian Mata Atas Ini Juga Ada Pola Warna Putih Dan ini Distribusinya Juga Sama Di Sundaland Ini Jadi Apa Namanya Bagaimana Kita Membedakan Antara Kurambones Dan Sibonrochila Krasikolis Selanjutnya Ada Notokelis Platinota Nah Ini Yang Paling Mudah Untuk Mengidentifikasinya Karena Apa Kita Hanya Lihat Cukup Lihat Bagian Plastronnya Pas Maksud Saya Kalau Lihat Datar Kalau Umumnya Kura-kura Itu Tidak Ada Bagian Bagian Atasnya Karena Dia Itu Ada Tulang Belakang Yang Disitu Dan Biasanya Ada Tonjolan Tonjolan Nah Kalau Ini Datar Makanya Kenapa Dibilang Kura-kura Apa Namanya Kakang Datar Kalau Notokelis Platinota Plat Ini Karapas Dan Ini Sangat Mudah Untuk Didentifikasi Selanjutnya Kelompok Kura-kura Darat Atau Testu Dinidai Nah Indonesia Kita sendiri Kita punya Dua Kura-kura Darat Yang Satu Adalah Manureamis Yang Sekarang Sudah Dilindungin Ini Kelompok Atau Kura-kura Kaki Gajah Ini Ditemukan Distribusnya Di Kalimantan Dan Di Sumatera Jadi Teman-teman Kalau Nelihat Kura-kura Darat Kura-kura Besar Ini Kura-kura Terbesar Di Kura-kura Darat Terbesar Untuk Di Kita Ini Kita Lihat Saja Nanti Bentuk Polanya Semuanya Berbeda Karena Memang Kura-kura Darat Ciri Kasih Jelas Kakinya Itu Bukan Kaki Tidak Ada Selaput Tapi Kakinya Ini Semuanya Kaki Untuk Berjalan Di Darat Dan Ini Seperti Gajah Bentuknya Makanya Disebutnya Kura-kura Kaki Gajah Yang Kedua Adalah Kura-kura Sulawesi Ini Kura-kura Darat Sulawesi Atau Indotes Sudepors Ini Hanya Terdapat Di Sulawesi Jadi Indemik Jadi Kalau Kita Melihat Kura-kura Darat Dan Ini Ukuran Tidak Besar Tidak Sebesar Menurut IMS Kalau Kita Bertemudukan Kura-kura Darat Kita Bisa Lihat Mana Membedakan Kura-kura Darat Dengan Kura-kura Air Tawar Jelas Yang Pertama Adalah Di Kakinya Kaki Kura-kura Darat Tidak Punya Selaput Kalau Kura-kura Air Tawar Meskipun Beberapa Kura-kura Air Tawar Itu Juga Suka Menghabiskan Waktu Di Darat Mereka Punya Selaput Yang Membantu Mereka Berenang Di Air Jadi Ini Sangat Mudah Untuk Membedakannya Yang Selanjutnya Yang Terakhir Kelompok Penyung Ini Kelompok Kura-kura Yang Hidup Di Laut Dan Menghabiskan Sebagian Besar Hidupnya Di Laut Kita Punya Enam Jenis Cuman Yang Bertelur Sejauh Ini Dilaporkan Tuhan Yang Empat Jenis Bertelur Di Indonesia Sedangkan Yang Lainnya Berhabita Di Perairan Indonesia Kita Yang Pertama Ada Jadi Membedakan Jenis Ini Yang Pertama Sangat Mudah Menghitung Dari Jumlah Sisik Kostalnya Atau Sisik Yang Disampingnya Ini Nah Kalau Empat Sisik Atau Empat Pasang 1 2 3 Jadi 3 Jenis Ini Karena Ketiga Jenis Ini Sisik 4 Pasang Yang Membedakan Apa Yang Pertama Adalah Sisik Pada Frontal Atau Bagian Atas Kepalanya Setelah Lubang Hidung Ini Bisa Dilihat Kalau Dia Hanya Satu Pasang Satu Ini Pasang Ini Berarti Jenis Penyuhijau Kalau Seloniamidas Sedangkan Kalau Dia Dua Pasang Bisa Jadi Penyuh Sisik Atau Penyuh Pipih Nah Membedakannya Bagaimana Sangat Mudah Kalau Penyuh Sisik Jelas Pola Atau Pola Sisiknya Itu Adalah Tupang Nidi Seperti Sisik Makanya Disebut Penyuh Sisik Dan Juga Kepalanya Paruhnya Lebih Tajam Lebih Ini bisa Dilihat Seperti Paruh Burung Lebih Tajam Pasang Ada Yang Lima Pasang Lima Pasang Apa Ini Jenis Kareta Kareta Jadi Kalau Dia lima Pasang Sudah Pasti Jenis Kareta Kareta Kalau Dia Enam Atau Tujuh Pasang Itu Masuk Ke Epidokalis Oleh Fasea Jadi Ada 6 Atau 7 Pasang Sisi Kostalnya Kita Hitung Saja Kalau Jumbo Penyuh Kita Hitung Sisi Kostal Berapa Ada Empat Ada Lima Ada Enam Berarti Jenis Ini Sangat Jadi Kunci Determinasi Untuk Identifikasi Jenis Penyuh Ini Yang Terakhir Yang Paling Mudah Karena Dia Tidak Punya Sisi Kostal Jadi Karapas Dia Cukup Lunak Dan Dia Berbentuk Seperti Belimbing Kalau Teman-teman Sering Makan Belimbing Makanya Dinamakan Penyuh Belimbing Dan Ini Merupakan Penyuh Terbesar Dari Jenis Lain Yang Paling Besar Nah Selanjutnya Kita Coba Identifikasi Dari Gambar Yang Sudah Dibagikan Oleh Teman-teman Yang Ada Di Inaturalis Kita Lihat Ini Contoh Dari Satu Gambar Saja Kita Sudah Bisa Identifikasi Kurang-kuranya Ini Apa Bisa Lihat Bagian Karapas Atasnya Datar Jelas Ini Adalah Jenis Notochelis Platinota Dari Sini Kita Cukup Satu Identitas Dia Saja Karena Identitasnya Cukup Kuat Jadi Kita Bisa Mengidentifikasi Dia Dengan Mudah Nah Selanjutnya Ini Kura-kura Daun Kita Bisa Lihat Pola Geriginya Ini Tidak Setajam Dan Tidak Sebanyak Tidak Banyak Jadi Ini Jelas Bukan Dari Heosemis Pasti Dari Cyclemis Nah Kita Tinggal Lihat Ini Jenis Cyclemis Apa Dentata Atau Enigmatica Karena Di Indonesia Hanya Dua Jenis Itu Tinggal Kita Lihat Bagian Plastronnya Dan Kebetulan Ini Ada Diambil Jadi Kita Bisa Lihat Oh Jelas Kita Bisa Konfirmasi Ini Adalah Jenis Cyclemis Dentata Karena Dia Warnanya Terang Plastronnya Bukan Warna Gelap Selanjutnya Ada Gambar Ini Teman-teman Selain Lihat Gambar Lihat Ini Nanti Informasi Ditemukannya Karena Ini Jadi Informasi Tambahan Untuk Memperkuat Hipotesis Kita Ini Bisa Dilihat Dari Pola Yang Ada Di Kepala Dari Satu Karena Tadi Yang Bisa Dilihat Ini Adalah Jenis Syben Rokiela Krasikolis Karena Apa Atau Kura-kura Pipi Putih Karena Pola Di Matanya Ada Warna Putih Yang Ini Jadi Identitas Kuat Jenis Ini Yang Tidak Ditemukan Di Jenis Lain Nah Dari Ketiga Jenis Tadi Kita Bisa Lihat Kita Bahkan Bisa Mengidentifikasi Kura-kura Hanya Dari Satu Ciri Morfologi Yang Memang Menonjol Dari Jenis Itu Karena Beberapa Jenis Itu Punya Identitas Yang Kuat Ciri Yang Kuat Dan Beberapa Jenis Yang Cirinya Mirip Contoh Tadi Kura-kura Leher Ular Yang Ada Di Papua Itu Kalau Kita Lihat Dari Segi Morfologi Mirip Semua Kita Perlu Lihat Lebih Detail Lagi Untuk Melihat Membedakan Jenis Nah Terkait Dengan Bagaimana Mengambil Gambar Untuk Identifikasi Kura-kura Ada Tiga Yang Paling Tidak Yang Harus Teman-teman Ambil Ketika Bertamu Kura-kura Di Lapangan Tiga Foto Ini Yang Akan Membantu Kita Untuk Melakukan Identifikasi Yang Pertama Apa Adalah Bagian Keseluruhan Yang Memperlihatkan Bagian Karapas Karena Tadi Kita Bisa Lihat Yang Pertama Ukuran Ukuran Tubuh Itu Bisa Jadi Karapas Dan Polanya Pola Yang Ada Di Karapas Kemudian Juga Close Up Bagian Kepala Karena Beberapa Kura-kura Itu Punya Identitas Yang Jelas Di Bagian Kepala Contoh Tadi Kura-kura Pipi Putih Yang Punya Warna Putih Di Bagian Pipinya Dan Kepalanya Ada Warna Putih Kemudian Kura-kura Kuya Batak Kura Munesis Yang Punya Garis Kuning Dua Garis Apalagi Untuk Kura-kura Leher Ular Ini Juga Jadi Salah Satu Kunci Identitas Utama Jenis Tersebut Selanjutnya Adalah Bagian Pastron Nah Beberapa Individu Kita Justru Identifikasi Berdasarkan Pastron Contoh Tadi Cyclemis Untuk Membedakannya Dintata Batika Kita Lihat Pola Pewarna Pastron Demikian Juga Untuk Kura-kura Leher Pendek Hemidura Dan Elsea Kita Bisa Lihat Kalau Dia Bawahnya Merah Oh Ini Hemidura Sebelum Gw1 Kura-kura Dada Merah Karena Bagian Bawahnya Merah Dan Ketiga Ini Ketika Dikombinasi Menjadi Ditambah Dengan Informasi Habitat Ditemukan Dia Dan Juga Distribusinya Atau Lokasi Ditemukannya Itu Menjadi Kunci Yang Kuat Untuk Kita Melakukan Identifikasi Si Kura-kuranya Nah Ini Contoh Ketika Kita Ditemukan Di Lapangan Kita Lihat Dari Segi Ukuran Hampir 50 Centi Panjang Karapas Dan Ini Merupakan Jenis Kura-kura Darimana Tahunya Karena Dari Bentuk Kepalanya Yang Memang Panjang Dan Untuk Kita Identifikasinya Cukup Mudah Kita Lihat Pertama Adalah Panjang Si Leher Dan Lehernya Ini Sampai Kepalanya Ini Kira-kira Memenuhi Panjangnya Berapa Kalau Ini Jelas Masuk Kelompok Helodina Karena Panjang Bukan Kura-kura Leher Pendek Kemudian Dari Segi Ukuran Tubuh Dia Besar Karena Lebih Dari 30 Centi Lebih Dari 40 Centi Jadi Ini Jelas Masuk Kelompok Helodina Bukan Yang Tadi Di Awal Tapi Kelompok Helodina Dua Yang Di Bawah Kelompok Helodina Yang Besar Kita Tinggal Lihat Bagian Seperti Batik Di Kepalanya Jelas Ini Kalau Dini Parker Dari Sini Kita Sudah Sangat Mudah Untuk Mengidentifikasi Si Kura-kura Ini Nah Saat Ini Kita Ini Yang Terakhir Mungkin Ada Beberapa Yang Terbaru Terkait Dengan Buku Identifikasi Kura-kura Tapi Ini Yang Paling Umum Digunakan Di Kita Itu Tulisan Pak Iskandar Tahun 2000 Meskipun Sebenarnya Banyak Updatean Daripada Yang Ini Karena Informasi Yang Disini Termasuk Informasi Jenis Yang Sudah Banyak Yang Diperbarui Karena Ditulis Tahun 2000 Dan 20 Tahun Lalu Jadi Mudah-mudahan Kita Akan Punya Di Masa Yang Datang Terkait Dengan Identifikasi Kura-kura Di Indonesia Baik Terima Kasih Dari Saya Saya Kembalikan Ke Mas Alam Oke Terima Kasih Mas Mas Lim Penyampaian Yang Sangat Lengkap Sekali Untuk Kura-kura Di Indonesia Kita Masih Ada Waktu 7 Menit Langsung Saja Silahkan Bagi Teman-teman Yang Ada Di Zoom Jika Ingin Bertanya Bisa Langsung Menyampaikan Pertanyaannya Kepada Mas Mas Lim Dengan Mengangkat Tangan Terlebih Dahulu Silahkan Jika Ada Yang Bertanya Apakah Ada Yang Ditanyakan Teman-teman Semua Untuk Yang Di Youtube Silahkan Bisa Melalui Chat Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Windy Mas Mas Lim Jadi Mungkin Langsung Aja Daripada Dibacakan Lebih Enak Kalau Ngobrol Gitu Baik Mbak Windy Bisa Dianute Dulu Terima kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Terlebih Dahulu Saya Hanya Ingin Bertanya Karena Saya Pernah Dapat Informasi Bahwa Ketika Kita Membalikan Kura-kura Itu Kan Bisa Berakibat Buruk Pada Kura-kuranya Mungkin Dari Narasumber Bisa Menjelaskan Mungkin Ada Teknik-teknik Dalam Ketika Kita Mengambil Foto Untuk Kura-kura Ketika Kita Membalikannya Agar Tidak Berbahaya Bagi Kura-kura Tersebut Atau Mungkin Saya yang Salah Mendapat Informasi Seperti Itu Terima 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 Baik Tujuan Kita Membalikan Kura-kura Umumnya Itu Adalah Untuk Tujuan Identifikasi Tapi Beberapa Jenis Itu Tidak Disarankan Untuk Dibalikan Contoh Penyu Mungkin Itu Yang Sangat Riskan Karena Penyu Secara Ukuran Besar Dan Ketika Membalikan Tubuh Menyusahkan Dia Dari Segi Perilakunya Akan Mengganggu Dia Dan Kita Tidak Butuh Untuk Membalikan Penyu Untuk Melakukan Identifikasi Makanya Kenapa Tidak Disarankan Untuk Membalikan Penyu Ke Belakang Sedangkan Untuk Jenis Jenis Lain Kalau Untuk Jenis Jenis Yang Kecil Itu Tidak Masalah Kita Balikan Selagi Kita Membalikannya Tidak Mengganggu Atau Melukain Bagian Bagian Tubuh Dari Si Kurokuro Contoh Bagian Kurokuro Leher Ular Ketika Kita Balik Lehernya Tetap Keluar Dan Kita Harus Perhatikan Untuk Lehernya Apakah Mengganggu Atau Melukain Atau Tidak Kalau Kura-kura Tadi Kalau Kura-kura Darat Seperti Indotestudio Porsenai Itu Tidak Ada Masalah Kita Balikin Yang Mungkin Agak Menantang Adalah Membalikin Membalikkan Kura-kura Kaki Gajah Atau Manuri Amis Karena Ukuran Badan Yang Besar Dan Juga Berat Itu Perlu Beberapa Orang Untung Angkatnya Perlu Beberapa Orang Yang Banyak Dan Itu Jadi Tantangan Tersendiri Jadi Secara Umum Tidak Tidak Ada Masalah Untuk Membalikkan Kura-kura Selama Tujuannya Jelas Dan Memperhatikan Si Kura-kuranya Dari Dari Sisi Apa Namanya Fisik Maupun Dari Segi Perlaku Dia Supaya Tidak Terganggu Oke Gimana Mbak Windy Baik Mas Terima Kasih Atas Penjelasannya Mungkin Pak Yuliadi Karena Sudah Menghidupkan Mik Silahkan Oke Terima Kasih Pak Begini Pak Mas Lim Kami Dari Nusa Tenggara Di Nusa Tenggara Kalau untuk Penyu Kadang Kami memang Masih Sering Pernah Menemui Dan Ada Penangkaran Juga Di Sini Dan Terkadang Telurnya Suka Dijual Juga Di Pasar Tetapi Untuk Kura-kura Kami Hampir Tidak Pernah Melihat Jadi Yang Ingin Saya Tanyakan Adakah Distribusi Kura-kura Darat Beber Yang Air Tawar Ataupun Yang Darat Di Dari Nusa Tenggara Dan Kira-kira Habitat Seperti Apa Kalau Kita Ingin Survei Yang Spesifik Tipe-tipe Habitat Seperti Apa Yang Berpeluang Untuk Kita Menemukan Kura-kura Itu saja Baik Terima kasih Pak Rony Atas Pertanyaannya Kalau Kura-kura Di Nusa Tenggara Memang Sangat Terbatas Jenisnya Dan Juga Distribusinya Kalau Di Nusa Tenggara Timur Itu Ada Jenis Endemiknya Tadi Kura-kura Leher Ular Kelodina Mekordi Yang Ada Pulau Rote Dan Pulau Timur Bagian Timur Leste Sedangkan Kalau Di Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Lainnya Daerah Lainnya Itu Yang Ada Disitu Umumnya Adalah Kura-kura Air Tawar Jenis Kura Amboniensis Atau Kuya Batok Itu Habitatnya Di Perairan Tawar Baik Daerah-daerah Rawa Atau Daerah-daerah Danau Maupun Sungai Yang Memang Tidak Terlalu Dalam Dan Cukup Air Jadi Karena Dia Tinggal Di Daerah-daerah Basah Dia Perlu Air Jadi Mungkin Kalau Pak Rony Atau Mahasiswa Yang Di Sana Mau Melakukan Survei Itu Daerah-daerah Situ Karena Memang Setara jenis Tidak Banyak Yang Ada Di Nusa Tenggara Sangat Terbatas Makanya Kenapa Tadi Identifikasi Kura-kura Sangat Mudah Dilakukan Kalau Kita Melakukannya Berdasarkan Regen Pesebarannya Karena Masing-masing Regen Itu Punya Apa Namanya Jenis Kura-kura Masing-masing Regen Nusa Tenggara Atau LHC Itu Kalau Di Sulawesi Ada Tiga Kura-kura Kuya Batok Tadi Kemudian Dua Endemik Sedangkan Di Nusa Tenggara Yang Lhainnya Hanya Satu Yang Ada Yang Umumnya Kura-kura Batok Tadi Dan Pulau Rote Itu Kura-kura Lher Ular Rote Kebanyakan Soalnya Sungai-sungai Kami Itu Sungai Pendek Kecil Dan Musiman Jadi Kalau Kemarau Sudah Tidak Ada Air Nah Itu Jadi Mungkin Juga Kenapa Kura-kura Pada Jaman Pemisahan Pulau-pulau Pada Bermigrasi Semua Cari Tempat Yang Ada Perairannya Daripada Daerah Setenggara Yang Lebih Kering Nah Mungkin Tapi Juga Sekarang Apa Beberapa Kura-kura Itu Sudah Terintroduksi Di Daerah Nusa Tenggara Yang Bukan Natif Kita Contoh Kalau Di Timur Di Timur Khususnya Dan Juga Di Daerah Perbatasan Di Indonesia Itu Ada More Reversi Yang Kura-kura Dari Cina Itu Emang Sudah Berkembang Biak Di Sana Sudah Jadi Seperti Natif Padahal Bukan Natif Dan Juga Ada Mungkin Nanti Bisa Ditemukan Ketika Kita Ngelihat Ada Labi-labi Misalnya Kura-kura Cangkang Lunak Di Sungai-sungai Yang Ada Di Tenggara Berarti Sudah Introduksi Bisa Jadi Labi-labi Cina Kalau Diskusi Nansis Yang Memang Sudah Banyak Ditemukan Daerah-daerah Lain Di Indonesia Terakhir Yang Terakhir Yang Paling Ditemukan Adalah Kura-kura Brazil Trachem Itu Bukan Natif Tapi Karena Kebanyakan Jadi Peliharaan Orang Kemudian Setelah Besar Sudah Tidak Cantik Lagi Dilepas Saya Sembarangan Ya Sudah Akhirnya Karena Dia Juga Dari Sisi Ketahanan Cukup Tinggi Daya Tahan Dia Makanya Bisa Berkembang Biak Di Indonesia Terima kasih Pak Oke Baik Kita Mungkin Dua pertanyaan Lagi Karena Tadi Mulainya Jam 4 Lebih 5 Menit Jadi Ini Ada Tadi Yang duluan Mas Auzen Karena Sudah Mengangkat Tangan Silahkan Ya Terima kasih Mau Bertanya Sama Mas Mas Lim Untuk Tips Dan Trik Supaya Hampir Sama Pertanyaannya Seperti Sebelumnya Supaya Tidak Terlalu Sulit Untuk Menemukan Kura-kura Saat Survei Bagaimana Ya Mas Ya Tanya Sepengalaman Saya Kura-kura Itu Kalau Dicari Malam Kena Cahaya Dikit Dia Langsung Masuk Ke Air Tenggelam Dan Nyaru Dengan Batu Jadi Mungkin Tips Dan Triknya Untuk Survei Ini Cukup Apa Terima kasih Pertanyaan Mas Awjan Jadi Cukup Menantang Ya Karena Sejauh Ini Itu Bahkan Teman-teman Yang Biasa Survei Itu Cukup Kesulitan Menemukan Kura-kura Karena Dari Sisi Perilaku Dia Lebih Tenderung Menghindari Manusia Biasanya Meskipun Dia Lambat Dan Dia Bisa Bersembunyi Jadi Jadi Umumnya Si Kura-kura Ini Bersembunyi Di Balik-balik Batu 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 Besar Atau Tenggelam Di bawah Air Kalau Di Kura-kura Air Air Besar Jadi Terkait Dengan Bagaimana Tips Dan Triknya Untuk Bertemu Kura-kura Di Alam Di Habitannya Itu Yang pertama Kita Harus Identifikasi Dulu Habitannya Jadi Kita Ngeliat Ini Habitannya Cocok Dengan Si Kura-kura Yang kedua Memang Kita Harus Lebih Jeli Lebih Jeli Ngeliat Di Kura-kura Itu Nggak akan Kita Temuin Jarang Sangat Jarang Kita Temuin Langsung Terlihat Melintas Di Depan Kita Jadi Biasanya Dia Bersembunyi Entah Di balik Daun Entah Di balik Serasa Entah Di bawah Air Tendelam Itu Harus Jadi Salah Satu Kejelian Kita Beda Dengan Jenis-jenis Lain Meskipun Kura-kura Ini Secara Ukuran Biasanya Lebih Besar Ketimbang Ampibi Tapi Kejelian Juga Dibutuhkan Karena Dia Dari Segi Pewarnaan Ketika Di Alam Mirip Warna Batu Dan Lain Lain Jadi Saya Nggak bisa Ngasih Tips Langsung Kalau Mau Ketemu Kura-kura Ini Harus Ketemu Kura-kura Ini Harus Kayak Gini Jadi Lebih Mempelajari Habitatnya Dulu Yang Kedua Kalau Memang Mau Ngetrap Misalnya Kita Harus Tahu Makanan Yang Menarik Perhatian Dia Meskipun Contoh Kayak Teman-teman Di Aceh Tamiang Dengan Batagur Borniensis Meskipun Kura-kura Makanannya Itu Kebanyakan Kalau Di Alam Itu Buah-buah Dari Manggrove Tapi Kalau Kita Pancing Pakai Trap Itu Kalau Pakai Manggrove Nggak Menarik Nggak Dapat Buah Manggrove Pakai Pisang Itu Lebih Masuk Mereka Ke Dalam Trap Nah Itu Juga Jadi Salah Satu Hal Yang Harus Di Pelajarin Artinya Kita Nggak Bisa Langsung Tahu Si Kura-kura Ini Seperti Apa Kita Harus Mempelajari Habitatnya Dulu Setelah Kita Tahu Baru Kemudian Kita Lebih Jeli Untuk Melihat Lebih Jeli Lagi Si Kura-kura Ini Biasanya Banyaknya Itu Bersembunyi Memang Jadi Lihat Di Bawah Bawah Daun Bawah Serasa Ataupun Bawah Batu Ketika Surpay Di Alam Mungkin Itu Dari Saya Terima Kasih Oke Satu Lagi Mas Dari Perwakilan Dari Youtube Mungkin Nanti Yang Lain Bisa Dibantu Menjawab Lewat Chat Mas Mas Limp Oke Dari Youtube Ada Pertanyaan Dari Arbi Wikunan Apa Ada Perbedaan Mikrohabitat Untuk Notohelis Platinota Dan Siklemis Dentata Mas Terima Kasih Dari Segi Apa Namanya Kita Sangat Sangat Sedikit Mengetahuin Kura-kura Hutan Ini Informasi Terkait Dengan Mikrohabitat Selama Ini Yang Kita Tahu Adalah Habitat Mereka Overlapping Atau Bersinggungan Nah Terkait Relumnya Terpisah Apa Tidak Itu Masih Belum Saya Sendiri Masih Belum Tahu Apakah Mereka Memiliki Relu Yang Pisah Atau Sama Tapi Justru Yang Jelas Dari Segi Habitat Mereka Sharing Sama Jenisnya Tidak Ada Spesifik Meskipun Kebanyakan Kita Lihat Mungkin Umumnya Lebih Banyak Ditemukan Siklemis Karena Jenis-jenis Tertentu Lebih Banyak Karena Lebih Bisa Bertahan Yang pertama Dari Survive-nya Lebih Tinggi Yang kedua Adalah Pola Generasinya Yang lebih Cepat Dan Lebih Banyak Makanya Populasinya Lebih Banyak Meskipun Mereka Hidup Di Habitat Yang Sama Terima kasih Oke Karena Waktu Terbatas Dan Pertanyaan Semakin Banyak Jadi Silahkan Dari Youtube Atau Dari Zoom Bisa Disampaikan Pertanyaannya Melalui Fitur Chat Nanti Akan Kami Fasilitasi Untuk Membantu Mendistribusikan Jawaban Dari Mas Selim Oke Untuk Selanjutnya Langsung Saja Kita Persilahkan Untuk Pemateri Kedua Ada Ibu Dr. Renat Evi Ayu Aridra Sudah Bisa Bergabung Dengan Kita Semua Ibu Evi Sepertinya Kok hilang ya Micnya Tapi Masih ada ya Bu Di Partisipan Ada Masih ada Dua Tapi dia Nge-chat Ini Ada kegagalan Teknologi Katanya Masalahnya Suaranya Sekarang ada Enggak Halo Suara Oke Silahkan Ibu Evi Jadi Sebelumnya Saya Terangkan Dulu ya Kegagalan Teknologi Di sisi Saya Jadi Nanti Teman-teman Kalau Bertanya Di Chat Saya Monitor Saya Sendiri Ini Juga Menggunakan Dua Alat Ya Satu Alat Yang Dipasai Ini Laptop Hanya Bisa Menerima Suara Saya Tidak Bisa Menerima Suara Audien Kemudian Dari Sini Saya Menerima Suara Audien Dari Tablet Saya Yang Satu Lagi Jadi Kalau Saya Dengan Suara Dari Audien Saya Tidak Bisa Suara Saya Sendiri Oke Cukup Umid Nah Oke Pelan-pelan Saja Ya Saya Mau Share Sekarang Slide PowerPoint Slide PowerPoint Ini Juga Ada Sedikit Berarti Slide Shorter Jadi Apa Adanya Saja Mungkin Dinikmati Apa Adanya Sudah Kelihatan Atau Belum Masih Belum Sudah 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 Oke Terima kasih Atas kesempatan Untuk Untuk Mengisi Latih ARK Saya Terima kasih Tidak Sekeran Saya Di bagian Terima kasih Materi Tentang Pengenalan Biawa Biawa Ini Saya Menkenali Biawa Karena Biawa Itu Hampir Semuanya Jenisnya Itu Terkir Kecuali Ukurannya Dari ukuran Kita bisa Lihat Apakah Dia Jenis Yang Satu Ini Kegagalan Teknologi Yang Pertama Oke Kita Atau Saya Langsung Mulai Saja Dari Observasi Yang Sudah Dilakukan Oleh Ini Terutama Ada Beberapa Nama Yang Sering Memotret Biawa Ini Salah Satu Contoh Salah Satu Contoh Foto Yang Biasa Ditemukan Di Website Naturalis Yang Bagian AMK Suaranya Datang Tidak Pergi Saya Tidak Tau Tidak Kemana Lagi Sudah Menggunakan Tiga Device Oke Jadi Ada Dua Macam Foto Yang Saya Amati Di I Naturalis Yang Pertama Foto Yang Ini Jadi Dia Kelihatan Ekornya Dan Badannya Sementara Bagian Kepalanya Tidak Terlalu Kelihatan Jadi Hanya Bisa Kita Lihat Secara Cinta Sebagian Ekor Dan Badannya Itu pun Dari Jara Jauh Ada Tipe Kedua Yaitu Yang Mungkin Menggunakan Pen Kepala Bisa Terlihat Secara Detail Tetapi Bagian Badan Menjuta Bagian Ekornya Tidak Nampak Jadi Untuk Mengenali Dawa Mungkin Kita Harus Menggunakan Ciri-ciri Yang Sudah Ditangkap Oke Kemudian Kita Lihat Ini Contoh Foto Dari Mas Pajar Kaprawi Diambil Di Kuruntalo Ini Cukup Kecil Maksudnya Tampak Cukup Kecil Tapi Jelas Semuanya Dari Kepala Sampai Kepala Detailnya Bisa Dilihat Badan Bisa Dilihat Tekornya Bisa Dilihat Seperti Ini Adalah Sampai Yang Lumayan Ideal Kalau Ini Jangan Ditanya Bisa Dilihat Dari Depan Sampai Belakang Tapi Untuk Menemukannya Di Alam Sepertinya Hampir Tidak Mungkin Kecuali Keberuntungan Menyertai Kita Semua Yang Yang Memotret Juga Sangat Profesional Pak Alan Kompos Ini Juga Disiapkan Settingannya Ya Kalau Sebenarnya Ini Settingan Yang Salah Di Di Tidak 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 Mempunyai Posisi Seperti Ini Diposisikan Oke Nah Ini Posisinya Ketika Ditangkap Di Laboratorium Ya Atau Di Gantang Yang Kita Setting Kita Jadi Tahu Bahwa Sebenarnya Yang Kelihatan Di Permukaan Itu Hanya Hidung Ya Juga Matanya Sedikit Kita Kalau Jalan-jalan Misalnya Kita Lihat Seperti Ini Hampir Tidak Mungkin Atau Kecil Kemungkinannya Melihat Bawah Ternyata Ada Kedal Di Bawah Atau Juga Di Kedal Ini Akan Berwarna Seperti Tanah Atau Satas Daun Sekitarnya Kalau Kita Berjalan Cepat Lihat Lekas-rekas Foto Untuk Dimasukkan Ke Air Naturalis Karena Waktunya Sudah Mepet Ini Kayaknya Enggak Mungkin Jadi Untuk Melihat Biawak Yang Ini Memang Diterlukan Selain Keberuntungan Juga Ketabaran Nah Itu Biawak Biawak Yang Lain Selain Keberuntungan Juga Kecepatan Dan Ketepatan Biarnya Biawak Itu Larinya Cepat Memanjat Cepat Dan Berenang Cara Cepat Jadi Untuk Dapat Mengamati Biawak Itu Barangkali Gak Perlu Pengamatan Yang Panjang Oke Dan Untuk Memotretnya Saya Pikir Itu Tantangan Kedua Yang Harus Diatat Ini Contoh Contoh Biawak Yang Biasanya Dipoto Di Alam Mungkin Kalau Teman-teman Yang Sudah Biasa Melihatnya Akan Bisa Meng Mengidentifikasi Atau Mengenali Secara Cepat Boleh Disebutkan Barangkali Siapa Saja Yang Tahu Bisa Bisa Dicep Dicep Hai para misal foto untuk foto bawah kanan ya dari mas Hai milih di pas milih diatih ya betul akhir teknik sekarang asamak sejar ya ini juga yang petribusinya banyak ya di atas anak-anak pemotong ya betul Terus Ada lagi Jadi posisi-posisi yang Enak Enak untuk dipoto Dan biasanya kita mendapatkan foto yang Kemudian karena begitu cepatnya Biawak itu memancat Mau gak mau harus Ambil fotonya Barangkali yang Tengah itu atau yang tahu Biawak yang di tengah itu Memang agak sulit Ini kelompok ini Ini Kalian latihan yang biawak itu Cepat Bukan menjadi kaki Bawa Kamera pun juga Tetap harus Oke yang tengah Dari masrat video Itu Ya betul Mantap Ini pintar-pintar Kemudian dari Masrat video Lagi Kanan atas Paranus Ya mantap Yang di tengah Kata Mas Auzan Paranus Yang hampir tepat Hampir tepat Tapi memang Apa ya mirip ya Cerambunensis Dengan indikus Sangat-sangat mirip Ada mas Faik Zilah Bul Kanan bawah Sumbawa atau Jawa Nah ini sudah mengarah ke Ras ya Pinter juga ini Sumbawa atau Jawa Ini kita ambil di Tidak di Jawa Tidak juga di Sumbawa Waktu itu Di Nusa Tenggara Bagian Timur Eh lupa Lupa Lokasinya Tapi kalau enggak Salah Itu Di Flores Bagian Masrat video Lagi Kayaknya Masrat video Ini pencinta Biawa Ayo mas Kiri bawah Antara Timorensis Atau Aubenberg Memang Mirip Sekali Itu Itu Timorensis Nanti kita Lihat Polanya Kenanya Kelihatan Hanya Kepala Dan Sepertian Kelihatan Pola Di Terus Mas Pasar Tanya Tadi Oke Boleh Dicat Mas Biar saya Lihat Susah Ini Mungkin Enggak Biar Pasang Itu Oke Lanjut ya Kalau Tidak ada Pertanyaan Jadi Kayaknya Udah pada Pintar-pintar Semua Ini Sering Lihat Biawa Atau Barangkali Rumahnya Di Bagian Belakangnya Di Pulau Mana Ini Mudah Dikenalin Jauh Nah Untuk Bo ARK Ini Juga Kita Harus Cepat Cepat Memotret Dan Cepat Mengenali Biasanya Yang Gagal Mengenali Itu Karena Fokusnya Di Pola Warna Di Punggung Jadi Semuanya Bintik-bintik Kuning Susah Mengenali Antara Bintik-bintiknya Komodo Bintik-bintiknya Timorensis Dan Bintik-bintiknya Misalnya Seramborensis Kalau ini Agak mudah Karena Masih Jadi Kita Penulihat Sebenarnya Di bagian Moncong Pada Posisi Ini Kita Lihat Moncong Moncong Tumpul Seperti Ini Hanya Ada Tiga Kemungkinan Kalau Di Indonesia Hanya Dua Kemungkinan Biawak Komodo Dan Biawak Tanjung Yang lainnya Biasanya Agak lancip-lancip Seperti ini Lalu kita Lihat juga Di bagian Moncong Yang lancip Tadi itu Apakah ada Polanya Atau Cenderung Polos Kemudian Kalau bisa Lihat Di bagian Matanya Apakah Ada Kita Di belakang Matanya Atau Tidak Bisa Juga Kita Lihat Kalau Lebih Jelas Lagi Bentuk Dari Lubang Hidungnya Dan Letaknya Posisinya Di Hidung Seperti Ini Oh Agak Ketengah Ini Susah Jadi Tiga Ciri-ciri Itu Tadi Bisa Kita Gunakan Saya Tidak Mengatakan Karakter Ciri-ciri Ciri-ciri Untuk Mengenali Yang itu Biawak Dari Jarak Jawa Dan Cepat Tapi Dapada Pinter-pinter Semua Ngerti Nah Ini Dari Foto Yang Pertama Tadi Detail Di Kepalanya Agak Susah Dikenali Tapi Kita Bisa Melihat Dengan Jelas Ekornya Ini Panjang Sekali Ini Panjang Sedang Ini Agak Pedek Nah Ini Sedang Tapi Kelihatan Bahwa Di HP Oke Mari Kita Tebak Tebak Lagi Biasanya Sudah Apal Oke Mas Apa ini Mas Spice Di Apal Apal Kacang Tanya Juga Di Helah Pulhak Kiri Bawah South Moon South Moon itu Apa Masa Video Atas Bekari Salvatore 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 Ini Ngeteknya Cepet Oke Bentar Istilah Hobi Atau Istilah Perdagangan Ini Salvatore Kemudian Yang Atas Bekari Salvatore Dan Rudi Kolesio Benar Masa Tidak Ini Pencinta Bia Waktunya Terus Mbak Indira Juga Tengah Atas Salvatore Ya Betul Dari Dari Mananya Mbak Kira Kanan Atas Rudi Polis Mas Ganjar Ya Betul Kanan Bawah Sepertinya Komodo Ya Itu Memang Komodo Pokoknya Kalau Lihat Bia Ini Mas Mas Dan Mbak Ini Langsung Bisa Mengenali Dengan Cepat Mbak Indira Jawabnya Ukuran Tubuh Pola Warna Dan Ok Ya Kalau Dari Pola Seperti Saya Katakan Tadi Mungkin Agak Agak Kurang Ini Ya Kurang Kurang Menjirikan Jadi Lebih Enak Sebenarnya Kalau Dilihat Dari Moncong Yang Kalau Kelihatan Moncong Kalau Enggak Kelihatan Moncong Lihat Dari Ekor Ekor Belum Ada Yang Nebak Tadi Ya Kiri Bawah Ada Yang Nebak Kita Lihat Dari Bentuk Ekor Nggak Selalu Panjang Tidak Bentuk nya Bagian Dupan Agak Tutip Kelihatan Belakang Silinder Mas Ganjar Panoptes Bukan Coba Sekali lagi Di ekornya Di ekornya Ini Mas Mas Alphonsus Piroxis Mas Alphonsus Ekor Menebak Aven Pergi Ya Bukan Dekat Sekali Mas Awzan Timorensis Betul Betul ya Kita Lihat Dari Apa Sebenarnya Bentuk Ekor Antara Timorensis Dan Aven Pergi Mirip 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 Sali Lati Kita Lihat Pola Warnanya Yang Membedakan Aven Pergi Dengan Tempor Sangat Sedikit Sekali Di pola Warnakan Hitungan Sisi Tapi Sisi Gak Mungkin Kita Hitung Jadi Warnanya Saja Oke Nah Sekarang Ini tadi Yang bisa Saya bicarakan Ini teorinya Tadi Ini Membedakan Antara Dua Jenis Biawak 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 Bengal Saudaranya Biawak Abu-Abu Paranus Apunusus Dengan Paranus Alpator Biawak Air Kalau kita beruntung Mendapatkan Foto Yang Bisa Menunjukkan Bagian Moncong Seperti ini Kita Tidak Perlu Informasi Yang Lainya Tidak Perlu Ekornya Tidak Perlu Polanya Hanya Melihat Dari Bentuk Lubang Hidung Dan Posisinya Jadi Kelihatan Biawak Penal Dan Saudaranya Biawak Abu Lubang Hidungnya Lebih Dekat Kemata Daripada Lubang Hidungnya Biawak Air Jadi Ini Bentuknya Moncong Menghadapnya Ke sisi Samping Jaraknya Kemata Dekat Dan Juga Jarak Ke Tujuh Moncong Lebih Jauh Dibandingkan Jarak Antara Tubang Biawak Air Kemata Ini Jauh Tapi Tujuh Moncong Lebih Dekat Nah Mertian Ciri Yang Dapat Digunakan Untuk Mengenali Secara Cepat Yaitu Cukup Ekor Dan Pola Warna Ekor Kita Jelaskan Nanti Sekarang Fotonya Mas Ganjar Adanya Diantara Audien Sini Terima Dulu Masuk Disini Nah Kita Lihat Ini Kita Berhitung Mendapatkan Foto Yang Dekat Kita Tahu Posisi Rubang Hidup Yang Tadi Terdijekat Ke Ujung Moncong Dari Dari Pada Kita Juga Tahu Ada Pola Di Moncong Ya Ada Pita Ini Satu Dua Tiga Empat Ini Biawa 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 Ini Mas Dajar Lokasinya Boleh Saya Tebak Kira Kira Oke Hahaha Katanya Akan Bu Ini Iya Ini Dari Sumatra Kalau Gak Salah Bukan Oke Tapi Yang Jelas Ini Kayaknya Bukan Dari Jawa Kayaknya Ini Kenapa Lokasinya Kok Di Oh Jawa Iya Betul Dari Jawa Itu Dari Pangandaran Oh Alah Pangandaran Ini Saya Nebaknya Kenapa Bukan Di Jawa Karena Kita Lihat Di Kitar Punggung Ini Itu Tidak 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 Ada Pola Bipitatus Bipitatus Berarti Dua Baris Biasanya Dua Baris Pertama Total Total Donatnya Ini Biasanya Nyambung Kalau Dari Jawa Kemudian Di Antara Dua Baris Total Ini Biasanya Kosong Sepi Saja Biasanya Kalau Dari Jawa Tapi Entah Apakah Ini Datangnya Dari Sumatera Bagian Selatan Atau Dari Mana Kita Tau Ya Bisa Berenang Jauh Oke Terima Kasih Informasinya Sama 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 Ini Teori Yang Kedua Cara Cepat Mengenali Biawak Melalui Bentuk Ekor Dan Pola Warna Ekor Nah Ini Kebetulan Yang Dipakai Contoh Adalah Biawak Yang Sulit Ini Kelompok Biawak Bakau Di Indonesia Timur Di Maluku Dan Papua Itu Paling Sulit Di Jambar Ini Kita Bisa Melihat Kalau Misalnya Beruntung Melihat Bagian Kepalanya Kita Bisa Tahu Bahwa Ada Sedikit Perbedaan Ini Lebih Ke Kintik Ini Cenderung Ketotal Toto Ini Kintik Yang Lebih 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 Lalu Gampang Lagi Lakukan Di Lapangan Yang Tidak Gampang Lagi Untuk Dilakukan Di Lapangan Melihat Warna Lidah Lidah Untuk 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 Ini Ketel Ini Kan Spesimen Spesimen Bisa Dikeluarkan Sampai Batas Pangkal Hampir Pangkal Kita Lihat Bahwa Ini Biawak Pasifik Orang Istorah Ini Separuh Hitam Bidahnya Setengah Hitam Setengah Berwarna Pucat Sedangkan Ini Biawak Kunci Bidahnya Kuning Semua Kuning Atau Putih Putih Tulang Seluruh Ini Biawak Bakau Biasa Semuanya Hitam Nah Karena Ini Sulit Kita Mungkin Lihat Bagian Ekor Jadi Ekor Ekor Polanya Berbeda Untuk Biawak Yang Kali Umum Biawak Biasa Biawak Biasa Dengan Kita Yang Sama-sama Biawak Biasa 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 Namanya Sekarang Biawak 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 Kul Apa sih Namanya Ya Dikenamakan Untuk Mengenang Jasa Pak Kul Jadi Polanya Itu Seperti Marmer Seperti Marmer Polanya Nah Ini Varanus Dura Ini Seperti Biawak Sama-sama Ketika Diperiksa Lebih Lanjut Ini Warna Lidah Ini Sangat Bisa Kemudian Di bagian Leher Sampai Ke Dagu Ini Tuga Warnanya Bisa Ini Gelap Sampai Di Ketar Mata Terang Mereka Leher Jadi Saya Pikir Dalam Hal Ini Biawak Bakau Pun Yang Sulit Untuk Didentifikasi Masih Bisa Dikenali Cirinya Melalui Pola Pada Ekor Secara Bentuk Ini Bentuknya Sama Semua Jadi Agak Titik Oke Nah Ini Kita Kembali Ke Perekoran Ini Contoh Contoh Biawak Dan Kita Main Tepat Tepat Lagi Dari Mas Oh Dari C.A. Miss Mas 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 Radipio bilang Hidup Salvator Makromakulatus Ya kan Saya Tepatkan Saya Tidak Makromakulatus Nah Aduh Kemudian Yang Pasti Datanglah Kepangandaran Saya Temu Di Depan Kantor Resort Memang Menemukan Biawakul Sebenarnya Seperti Keberuntungan Colektor Kalau Misalkan Terus Jadi Secara Tentu Dia Duduk Begitu Sebung Di bagian Pangkalnya Dan Kebun Ini Kalau Di Ini Sementara Ini Kalau Disandingkan Dengan Hewannya Akan Kelihatan Proporsinya Bahwa Ekornya Tuh Tidak Lansing Tapi Gemuk Sampai Ke Sekitar 6 Per 8 Ekor Mungkin Nah Terus Yang Lainnya Tidak Yang Masa Di Teater Terus Ini Ya Yang Tengah Mekre Bu Ya Betul Mekre Ini Gampang Sekali Tengah 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 Lensir Maksim Pemikian Menggunung Seperti itu Ya Sudah Digunakan Untuk Berkumpu Pada Ranting Tengah Tengah Dengan Mengait Dan Warnanya Biru Sudah Tidak Bisa Dipungkiri Warnanya Biru Tengah Tengah Bawa Yonoi Kanan Bawah Oke Baik Bira Disimper Dulu Oke Kata Mas Kata Mas Yang Bawah Bawah Paranus Doreanus Ya Betul ya Jadi Lihat dari Bentuk Ekornya Pipih Sampai Di Ujungnya Mengecil Tapi Tidak Menggunung Jadi Menggunungnya Tidak Seperti Menggunungnya Maksud saya Tidak Biawak Pohon Walaupun Paranus Doreanus Ini Juga Memanjat Pohon Kalau Dilihat Menggunungnya Memang Memang Dia Menggunung Tapi Tidak Merupakan Bindungan Atau Coil Yang Padat Kemudian Mas Fajar Darwis Yang Hijau Prasinus Nah Ini Juga Raising Ngeri Dan Vasinus Ini Memang Si Vasinus Dan Resing Ngeri Berkelabat Dekat Kemudian Kemudian Yang Ideal Itu Berarti Ngeri Terima kasih. Terima kasih. Mohon bersabar ya teman-teman semua karena ada kendala teknis. Oke, saya coba dengan tablet karena laptopnya agak, tidak tahu ini, tiba-tiba ngedrok. Tapi kalau saya berbicara demikian, sekarang saya tidak bisa mendengar lagi suara saya sendiri. Mungkin suara teman-teman yang lain, saya pantau lewat chat. Saya tidak bisa buka. Terima kasih. 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 Pagi ya Effie Iya Bu ini Ini mau maaf ini laptopnya hang Laptopnya hang Jadi presentasinya jadi laptop Sedangkan saya mengikuti suara saya sendiri Dari tablet Oke mohon maaf ya teman-teman ya Ini berarti saya pakai Tapi Atau mau di share dari saya aja Oh iya mbak coba ya Pakai punya mbak Saya udah kirim tadi kan ya Ini aja dulu Ini maaf ini running out of memory Ganti coba Mohon maaf ya teman-teman Ini kegagalan teknologi yang Cukup signifikan Udah halaman berapa ya ibu Effie Dua belas Tadi di bagian ekor mbak Baru dua belas Ya dua belas bu Padahal ada tiga pulap Tunggu Oke Dua belas Tidak Saya share screen dulu Share screen Ya Oke Oke Saya nampak ini cukup Oke Saya juga ekor Nah sekarang saya mau Pindah slide Bu Asrot Bu Asrotnya bingung Karena ini pakai Apa namanya Ini ada bentuk Ikor yang gulung Ada yang gulung rapat Ada yang gulung tidak terlalu rapat Ada ikor gulung Kita tahu bahwa ini adalah Apa namanya Faksi dari Untuk ikor Kolanya juga Ini saya ambil contoh lagi Dari observasi Ada yang gulung Berapa yang lalu Ini Bu sekali Mas Nugroho Dia menemukan Satu Spot yang Mereka ini Untuk di foto Ini juga Motratnya Dengan jalan cepat Dan Sepertinya Hewannya masih Anak Ini Bawa Bawa Di Teman Nasional Berdiri Ini Sangat Informasi Sangat Sangat Berharga Biawak jenis ini Ternyata Masih ada Di Kelawa Sampai saat ini Jawa ini Dibuli oleh Jenis Biawak Yang satu Umum Yang satu Susah sekali Yang ditemui Nah ini Yang sangat jarak Ditemui Ini adalah Biawak Bapak Sangat Sangat Bagus sekali Bisa dituluh Dengan jelas Dari sisi Bagian Kepala Sepertinya Nggak Liatan Tapi Yang Liatan Adalah Bagian Kepala Kemudian Kalau Lebih Bapak Mungkin Lubang Hidupnya Kelihatan Jadi Ini Sudah Mendikati Kesempurna Kalau Dilihat Dari Pola Warnanya Sejata Sebenarnya Juga Sudah Diketahui Bahwa Ini Bukan Lawa Air Biasa Bukan Salvatore Sudah Kelihatan Di Bagian Tidak Ada Pola Kita Pola Hitam Tiga Tumat Itu Tidak Jelas Jelas Misalnya Bisa Dizum Dekat Lagi Halo Suaranya Hilang Mbak Happy Ya Saya Kembali Lagi Kita Di Zoom Lebih Dekat Dengan Delay Misalnya Akan Dilihatan Posisi Dibang Dibang Oke Ibu Asrat Mohon selain berikutnya ya sudah, eh salah nah ini genduk banget iya salah satu contoh juga dari sil observasi air biawak yang dapat di foto diambil gambarnya dari jarak yang sangat dekat ini pemasok gambar biawak yang yang rajin sangat rajin mas gejar, ini lokasinya juga disemunikan mas gejar ini biawak, ikan ini juga sulit dinemui kedua-duanya dengan kebunuhan bukan begitu mas gendir menemui biawak orang sedungarnya itu agak agak jarang jadi kelihatan disitu ada hitam berwarna hitam di bagian di bagian belakang masanya sampai belakang dan ini sepertinya biawaknya marah jadi dia menghubung kemudian menghubungkan di bagian lehernya di kelihatan ada bola di lehernya mungkin di sisi yang di kepala di belakang kepala di belakang kepala itu juga terlihat besar-besar tapi tidak seperti di atas itu terlalu muncul di lokasinya di mana mas gejar kalau boleh tahu di riau bu apakah tidak muncul bu di ARK-nya halo kayaknya disembunyikan ya mas gejar ya kalau di admin mungkin bisa kelihatan tapi mbak Evi oh iya oke iya lokasinya private mas saya harus unmute kalau ingin mendengarkan suara yang lain jadi saya harus tutup kalau mau sekarang kalau saya ngomong saya baru buka oke terima kasih di di riau ya iya di riau oke ini juga catatan yang bagus selain bawa ikan para anus dimerai ini para anus kuduk polis baik di Sumatera maupun di Kalimantan juga diambil fotonya di lapangan seperti ini ya foto ikutnya Ibu Asrod sudah diganti oh jadi asip nah ini Mbak Dewi terima di Sumatera mungkin Mbak Dewi juga ada di sini ini saya lupa ini di awal agak jauh ya jadi fotonya diambil dari jarak yang terlalu jauh tapi terlalu juga tidak terlalu dekat jadi designnya tidak terlalu pilihan tetapi cukup menggambarkan bahwa ekornya itu tidak terlalu panjang ekornya pipih di bagian maka kemudian langsung langsung mengecil tapi tidak terlalu panjang yang menjadi ciri di awal ini adalah paling jelas dari gambar ini adalah di sekitar leher kelihatan sekali sisi membesar-besar sekali dan memonjol tapi hampir seperti hewa ikan tadi ini dipunjol dan warnanya lebih gelap jadi ini kemungkinannya berada di kolis yang akhirnya sisinya besar-besar dan kasar kasih juga Mbak Dewi Christine naik langkah ini menemukannya di awal dan membuat foto lengkap seperti ini dari ujung moncong sampai ke ujung ekornya dilihat saya yang mungkin kurang sedikit fokus jadi detail di lehernya dilihat sama-sama berikutnya ini gambar foto-foto di ARK ini bagus-bagus karena melihat sepertinya kembali saya kembali hantai 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 lihat jawabnya saja adalah sudah hampir jam 6 kemudian mengambil fotonya dengan sudut pengambilan yang benar dan menggambarkan dirinya secara jelas itu adalah kerja yang sangat keras nah ini mungkin kita beruntung di bagian Indonesia yang mirip-mirip sekali kalau dilihat kita fokuskan di bagian kunggungnya di atas kunggung tapi kalau kita lihat ini secara keseluruhan sebenarnya ada perbedaan lihat dulu di bagian ekornya karena kepalanya itu kalau saya nomor 2 ekor nomor 1 ya ekor nomor 1 itu karena lebih mudah dilihat tidak harus memicing-micing kita lihat pola pita di ekornya kalau biawak bakau pola pitanya tidak terlalu jelas ya samar-samar bisa seperti tiga contoh tadi itu jadi pitanya sama atau putus-putus ya seperti ini ini biawak bakau yang di atas gambar yang di bawah itu biawak air biar kita kita abaikan dulu kepalanya kalau mungkin kepala akan menjelaskan ini biawak salat motor air kalau dilihat dari pola pita ekornya kita lihat bahwa pitanya yang warna putih ataupun hitam itu lengkap jadi tidak putus-putus atau tidak sama-sama dan warnanya tidak biru ini ini biawak air dan habitatnya kita lihat air saya perhatian ini sudah mahlib soalnya mohon maaf ya semua teman-teman ya sudah diganti gambarnya ya ibu asrat boleh di sudah diganti ini dari timur sekarang gambarnya nah ini juga hasil jepretan Mbak Mariana di pulau timur mungkin terpak ya seperti tadi sudah dicontohkan ekor di pangkal itu bulat ya tidak tidak pitih ini menunjukkan dia apa habitatnya agak jauh dari air atau memang jauh dari air kita di belakang matanya kita lihat kemudian apakah ini kuning keputihan atau keburu-biruan nah perlu kita tahu kalau lokasinya di timur ya biasanya biawa biawa timur ini cepretan yang bagus juga Mbak Mariana di pulau timur ini cukup menggambarkan bahwa ini adalah jenis jenis biawa yang kecil kemudian dia dia ada di daerah yang kering dan pola warnanya juga jelas dan lengkap jadi ini diakuran simulansis berikutnya yang sudah diganti dari roti oke nah ini mirip sekali dengan yang tadi ini diambil oleh atau namanya Stein mungkin nama belakang ini ini mirip sekali dengan yang tadi secara bentuk ekor mirip sekali kemudian secara pita di belakang mata mirip sekali semuanya mirip tapi pergedualannya adalah di pola total di kumpurnya yang tadi pola totalnya tidak terlalu jelas jadi satu total atau satu donat itu tidak utuh mungkin bagian-bagiannya masih kelihatan tapi kalau ini jelas kali baris-barisnya dan total-tetal yang tutup ini kalau mengambilnya di pulau rote ya berarti biawak kembali lagi karena biawak apa biawak rote hanya ada di rote penangkar itu justru dicampur ya biawak rote dengan biawak timur itu dicampur jadi saya sebenarnya masih penasaran kalau memang kedua biawak jenis ya yang dianggap sekarang jenis itu dicampur di kandang dan mereka bisa menghasilkan keturunan yang menghasilkan keturunan berarti ukurlah sudah salah satu nama dari kedua jenis ini berikutnya Bu Asrat ya sudah dari Halmahera nah ini ini juga susah-susah gampang semakin menuju ke timur semakin susahlah mengidentifikasi biawak maka berbagailah kita yang di Indonesia Barat jenisnya hanya ada empat sudah sekali mengenalinya ini perhatian KPH Himangkofan entah siapa namanya tapi mungkin jadi satu kelompok ya diambil di Halmahera kita lihat bahwa perawakannya itu secara keseluruhan ini biawak bakau kita lihat ekornya juga tidak terlalu panjang tapi tidak terlihat disini ada pola pita atau tidak agak silau kemudian dari dari biawak bakau ini kita juga akan lihat ciri-ciri yang lain misalnya warna di lehernya dan sebenarnya pola pita di ekor ini tapi ekor ini terlalu pendek sebenarnya pendek saya kurang yakin kalau warnanya seperti itu jadi kalau biawak bakau grup atau kelompok memang identifikasinya biasanya dari pola warna dan sebenarnya warna lidah kalau lidah tidak mungkin maka kita lakukan identifikasi dengan ciri-ciri pola warna baik di ekor maupun ini diambilnya di Halmahera dan di Halmahera itu ada lima jenis biawak kemungkinan kalau tidak biawak bakau biasa balanus indikus bisa juga bisa juga Rainer gunteri tapi kalau Rainer gunteri polanya biasanya total bukan titik bisa juga biawak kairul kairul liberens biawak apa namanya toska ya tapi warna toskanya tidak muncul disini kalau biawak toska itu kelihatan ada bintik-bintik kebiru-biru kehijauan di seluruh tubuhnya sekucur tubuhnya dari mulai di leher di bagian belakang kepala sampai di ekornya pun berwarna semakin lama semakin biru tapi birunya itu karena memang taruh cahaya angle atau sudut pengambilan foto itu sangat penting untuk jenis-jenis yang mempunyai warna yang yang menjolong warnanya misalnya biru seperti biawak virus warna toska atau virus itu munculnya hanya ketika jenar mata saya ulangi jadi jadi biar virus warna toska atau virus itu muncul ketika cukup ya jenar matahari mataharinya ini kalau yang ini kita bisa lihat dari bentuk moncong sudah kelihatan moncongnya tumpul seperti itu tapi ini masih kecil biawaknya dan kita lihat di pohon juga diambilnya di Papua yang tadi itu ya sudah beralih ke slide yang berikutnya Bu Asrat maaf jadi tadi biawak bunga tanjung karena Salvadori ini masih anangan kelihatan dari bentuk moncongnya dan kalau yang suka memakari totoh mengerti totoh ini saya sudah mohon maaf suaranya hilang ya tapi enggak tahu saya gimana ini ya cek-cek apakah terdengar suara saya ada ada suaranya ada suaranya oke terima kasih ini kan enggak tahu seperti ngomong sampai saya saya unmute oke berikutnya biawak Salvadori sudah kenali dari bentuk moncong mau totohnya yang yang kuning itu ya seperti lorong makasih slide berikutnya ini saya pikir ini penenjadi salah satu penanggita bahasanya di peraturan tentang perlindungan jenis yang sebelumnya ada 7 ya di sekarang sudah ada 13 jadi 13 jenis dari 29 yang ada di Indonesia hampir setengahnya itu sudah di mengapa karena banyak jenis yang endemik dan separahnya di pulau-pulau yang terbatas dan pulau-pulau pun ukurannya juga gil jadi di buku ini buku penidentifikasi ini ada 13 jenis biawak dan ciri-ciri yang digunakan untuk cepat mengidentifikasi dengan catatan bahwa biawaknya ada di depan mata kita jadi bukan seperti observasi ada yang biawaknya ada di atas pohon kita harus memotot dari bawah pohon ini dengan catatan biawaknya ada di tangan kita jadi kemudahan ditawarkan di buku dengan catatan biawaknya tidak jauh dari kita nah ini maksudnya mudah disini karena tidak melihat del yang tidak ngitisik kemudian pur dengan casorong misalnya jarak-jarak dari mata ke lubang hidung dan sebagainya karena yang dilihat adalah hal-hal yang pas bisa cepat untuk mengenai ini dengan catatan dekat dengan kita jauh dari kita nah akan kita lakukan review 13 jenis di buku ini mohon bantuan berbahagialah bahwa surga dunia yang hampir itu berada di timur jadi kalau peserta go ARK ini ada yang di timur saya pikir mereka mungkin akan lihat yang lebih badat di Indonesia yang saya hasilkan dengan merah itu adalah jenis yang demik di hanya satu saja kita lihat jenis yang saya sebutkan dengan nanggung ini itu ada beberapa pulau namun hanya di bagian gelur masanya kalau di pulau res kita lihat ada dua tapi ada dua jenis itu itu biowomodo yang hanya di pulau res tapi di beberapa pulau lain satu lagi ada juga biowai yang endemik komodonya yang tidak endemik kalau lihat di bagian barat itu yang paling kita akan barangkali jadi pengamat-pengamat di Indonesia bagian barat ini kalau tidak pergi ke murid yang kita adalah nanti biowam apu-apu paling banyak dan dua jenis tadinya di foto juga sejarah kita dapatkan melalui tidak dilindungi biowam kurdikolis biowam lesar dan biowam ikan orang harus di meri itu di sumara dan di Kaliman itu juga jarang jadi tiga jenis baik supaya di timur mungkin sebaik kita suatu saat nanti bu kita pusatnya di timur seru sekali kalau kalau dalam hal berlaku akan ya bu Mirza ya kita fokus next oke ya kemudian slide yang selamatnya yang tulisan ini bukan? kita lanjut slide berikutnya nah ini sedikit mereview ingat kembali bahwa kita punya 29 di Indonesia tetapi di dunia itu ada 80 dia lumayan lebih dari seperti yang kita punya jenis-jenisnya yang beri tebal itu hanya ada di Indonesia kemudian yang itu satu yang dikasih tebal itu berarti dilindungi kemudian yang ada di Indonesia bahagian barat itu yang warna jiru di bagian barat timur itu yang warna merah jadi biawa yang secara biasa itu nah yang ini biawa yang tadi itu lanjut bulat iya lantan otos bulan sis yang itu hanya satu only one only di Indonesia tidak berlinga wireless monitor lantus bulan sis itu ada di Kalimantan ya nanti kalau ARK ada yang bisa memotret ini habitatnya langsung saya kasih jempol dan jempol kaki nah ini ya satu-satunya one only nilainya gini kemudian slide saya akan ceritakan salah satu persatu ini secara cepat biar roti tadi sudah dibat dikit ini hanya ada bulau roti aslinya bulau kecil dan diperdagangkan jadi kiri-dungi ya ciri-cirinya seperti itu warna biru kadang muncul kadang tidak muncul tapi terganggu di pengambilan sudut pengambilan foto dan cahaya kemana dia besok kemudian di kairi depan warna kuningnya ke tengah-tengah muncul ke tengah-tengah selanjutnya arah ke biawa yang dilindungi biawa aru hitam semua tidak mungkin salah hanya ada di bu aru populasinya hanya di pulau aru di alam dan juga di kegantan jadi kita meng lalu sekarang sekali yang lalu berarti adalah seorang lengkungan yang lalu padat bahkan berat tubuh itu menyanggap berat tubuh dengan 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 sarang di tinggi penyakuan dan para mas bom oke ini mirip juga dengan biawa aru aru tadi ini tapi adanya di pulau wadiu populasinya kecil dan perdagangannya juga lumayan lancar bedanya adalah bahwa ini ada pola warna keguningan terutama di moncong dan juga pola seperti kita yang harus putus bagian punggungnya ini piawa pohon jadi perlu diingat gulungannya itu rapat dan bisa untuk menyanggap tubuh di ranting timur yang berikutnya juga masih piawa pohon ini memang indonesia timur ini piawa bakau dengan jenis yang biaya di indonesia timur ini bisa dibilang airnya para nesalvatornya indonesia timur mungkin bisa dibilang begitu ini tersebar di maluku dan papua baik di pulau sama kalau kecil tapi kalau di indonesia hanya di indonesia timur saja tidak sampai ke barat juga diperdagangkan sebagai ewan kesayangan jangan lupa di awal ini lidahnya kalau pas dia dipotong mengeluarkan lidah ini sangat beruntung jadi kelihatan bahwa seluruh lidah itu warnanya tarlah hidung atau umu tua atau biru terong gelap segitu kemudian selanjutnya yang dilindungi masih ada di indonesia timur di pus masih ada di indonesia timur yang terpisah one and only terbesar di indonesia dan seluruh dunia yang lain hanya ada di sungara timur populasinya juga terakhir ya tidak lebih dari 3.000 di alam yang bisa dihitung sampai saat ini dan kita tidak pernah mendengar bahwa dewa ini diselenggutkan dari habitatnya ke luar untuk tujuan keuangan kesayangan nah berikutnya bu mirsa selainnya iya paranus malinus biawak yang dilindungi ini kayaknya biawak buah bunyi malinus nomor 725 oh bukan ini biawak banggai kemungkinan ditemukan di pulbanggai walaupun juga ada di sula waktu itu ada kesalahan ketika mendeskripsikan itu suaranya bu Evi ilang bu Evi bu Evi suaranya ilang i'm back i'm back oke dilanjut ya dilanjut ke nebulosus bu Evi tadi biawak banggai ya ada di ada di sula dan juga di deskripsikan itu disangkanya dari biawak sekali biawak kuning banggai 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 sepertinya dia berwarna kuning dengan total hitam biawak biawak lanjut menghilang 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 lagi iya sepertinya tidak sedikit lagi sebenarnya bu Evi sinyalnya jelek sekali di tempat beliau padahal masih di Bogor ini kalau di tempat lain di luar Bogor mungkin masih tidak masalah ya Bevi maaf ya teman-teman ya kasihan deh kita teruskan sampai titik slide penghabisan oke yang satu biawak apu-apu kita sudah ingat tadi lupang posisi dan lupang itu berbeda dari biawak biwa lain di Indonesia itu yang satu yang diingat ini kita gunanya ketika biawaknya berada di ini di tadi masih bohong sudah memberikan kontribusinya catatannya Sumatra ini belum di abadikan di foto dari Sumatra sendiri malah belajar ini teman-teman yang terutama yang di Sumatra kalau ada kesempatan keberuntungan melihat ini segera di foto itu sudah 50% keduaraan pada ARK ini gitu ya menurut saya juga sih ini populasinya dikatakan terbatas memang di Sumatra sebenarnya mungkin masih ada tetapi kita tidak tahu sampai ada tapi bahwa foto biawak ini dari pulau Sumatra ada diperdagangan juga secara ilal mungkin teman-teman yang hobi mungkin masih kita jumpa yang dibiawak atau ya bahwa sering diiklankan di Facebook Instagram dan yang lain sering sekali apakah dari alam memang memang dari dari penangkatan penangkatan sulit oke berikutnya yang dilindungi lagi adalah pulau pulau papua yang di Indonesia ini terbatas sebenarnya di Australia juga biawa tetapi dengan yang lain juga diberikan sebagai kewarnaan kesayangan kayaknya usaha untuk melakukan penangani sudah mulai hasilnya terbaik kita lihat di kita khas biasanya biawa-biawa Indonesia Umur ada kita hitam itu ya walaupun di air salvatur mungkin yang itu jadi semacam batik atau retikulasi di punggungnya hasil rapat sekali mungkin yang terakhir ini berarti biawa apa ya ini jelas sekali ini juga terletas populasinya pun di penangkaran sudah cukup atau sudah sangat berhasil sekali menelur dan menetan telurnya ada di Papua dan Pulau Sekitnya bahkan sampai di Australia bagian terang ini lumayan luas persebaran alamnya di samping itu penangkaran juga bisa dibinu berhasil untuk biawa-biawa yang ini kemudian biawa-biawa kemudian biawa yang selanjutnya itu biawa-biawa ini tadi biawa-biawa lalu selesai ini ini merupakan jengkat dengan pola sinus ini kuning dari Jawa kita bisa lihat pola itu memisah terpisah-pisah kalau jawa sinus tadi tidak kalau varanus risinger ini bisa dijirikan dengan donat yang jelas yang tersusun rapi rapat dan jelas ini biawa similis juga dilindungi mirip dengan biawa timur bedanya mungkin hanya di bagian apa warna di bagian leher jadi kalau biawak timur lebih kusam di bagian lehernya sementara kalau biawa similis baik di bagian leher maupun di bagian dorsal yang warnanya terang itu putih sekali seperti habis dicuci atau dimandikan putih sekali dan juga ada pita warna hitam di belakang mata ini sebenarnya jenis Papua dan dominan jenis Australia sebenarnya tapi sampai juga dibilang sukses next timorensis 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 tidak banyak berbeda dengan similis tadi kalau dilihat dari jauh lihat di bagian lehernya kalau kusam tidak seperti tidak dicuci itu biawak timore kemudian bintik-bintiknya di belakang tidak membentuk donat-donat seperti yang ada di biawak roti populasi terbatas juga diberdagangan makanya kita lindungi mungkin yang terakhir ini ya Bu Mirsa ya Pak Gianus saya pikir sekian terima kasih dari saya ini mohon maaf ya ini yang terakhir oh ya Dato Gian ini yang terakhir benar tapi selain itu enggak ada lagi oke Biawak Togian ini sebenarnya mungkin katanya bisa dibilang salah satu ras dari Biawak Air Salvatore tapi ternyata Biawak sebenarnya di pulau mungkin juga ada saya di berapa puluh tahun yang lalu belum ketemu ya Biawak Togian ada di Sulawesi mungkin teman-teman yang berdiam di Sulawesi atau berkunjung ke Sulawesi coba nanti kalau menemukan Biawak ini ada di daratan Sulawesi saya pikir untuk Bu Art ini nanti nilainya plus ini karena dianggap hanya ada di pulau Togian dan juga diperdagangkan makanya kita melakukan pelindungan agar populasinya tidak terancam nah oke saya stop share ya 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 terima kasih terima kasih banyak atas bantuannya ini komputer saya masih ngeheng ini separohnya sudah pada maghriban ini bubar sudah pada live ya tidak apa-apa sorry maaf ya teman-teman nanti kalau live mungkin lebih menarik lagi terima kasih oke baik terima kasih Bu Evi ini sudah waktu sudah menunjukkan pukul setengah tujuh jadi mungkin kita cukupkan aja ya Bu ya mungkin begitu saja besok kita akan itu lagi nanti kalau ada pertanyaan menyusul pertanyaannya boleh menyusul besok jadi mungkin ada pengumuman dari kami penitia Goak jadi untuk penerimaan data Goak bisa diterima mulai tanggal 1 November sampai tanggal 30 November seperti itu ya teman-teman semua jadi itu ralat bukan 31 Oktober apa November karena November hanya 30 oke terima kasih kita bisa ketemu besok lagi di jam yang dan zoom yang sama terima kasih atas perhatian teman-teman semua terima kasih Mas Lim dan Ibu Evi selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yuk selamat malam Mbak Evi Mas Mas Lim terima kasih selamat malam selamat malam terima kasih atas materinya selamat malam